Oke Jadi udah 14.30 Seperti janji saya Kita akan masuk ke materi berikutnya Kalau tadi obligasi kan Yang benar-benar Biasa banget gitu ya Instrumen keuangan yang udah biasa kalian dengar Yang risikonya tuh yang ya Pokoknya yang ringan-ringan aja Nah yang ini adalah tentang Bitcoin, sesuatu yang kita juga Nggak tahu gitu ya, makanya kita akan Dengerin bareng-bareng untuk dapat Insight tentang Bitcoin hari ini Kenapa sih kita perlu main di Bitcoin Terus seberapa Menguntungkannya sih main di Bitcoin Nanti kita akan sama-sama Belajar dari pembicaraan hari ini Yang pertama itu ada Miss Pratiwi Boleh panggil Cece Boleh panggil Ibu, boleh panggil Miss Kayaknya paling enak panggil Miss ya Miss Pratiwi ini yang punya Coin Veritas ya, jadi foundernya Coin Veritas, kalian boleh cek Apa ada Coin Veritas Di Instagram juga ada Miss Pratiwi ini dari National Taiwan University of Science and Technology Master of Business Administration IPK-nya luar biasa banget Jadi 3,96 Kemudian S1-nya dari UNER ya, Universitas Kalau experience-nya banyak banget Dari Alpha Link Dari Stella International Limited Kemudian dari Taipei Economic and Trade of Office Di Surabaya Sampai akhirnya Mendirikan Koin Veritas Mungkin aku bisa kasih perkenalnya itu dulu Tentang Miss Pratiwi Nanti ada Speaker yang kedua itu ada lagi Namanya Santos Pak Santos Ko Santos Terserah kalian panggilnya gimana Nanti akan di Perkenalkan sendiri ya Sama pembicaranya Karena Aku cari di link ini Nggak ketemu gitu Jadi Tapi Koko Santos ini Atau Pak Santos ini S1-S2-nya Dari US ya Teman-teman Dan Dia salah satu developer Untuk Bitcoin Oke Jadi mungkin itu Sekilas Perkenalannya Saya langsung kasih ke Pratiwi ya Miss Pratiwi Oke selamat sore semuanya Udah ngopi Semoga Nggak ngantuk ya Di sore-sore sekarang ini Saya rasa Kalian punya dosen yang luar biasa Karena Keep you updated Tentang apa yang Happening di luar sana Apa yang sedang terjadi di luar sana Tanpa panjang lebar lagi Saya mau namakan bahwa Di Indonesia sendiri Saya bersama dengan Beberapa teman saya Mendirikan asosiasi Yaitu Indonesia Bitcoin Community Dan kita Udah Mengadakan Indonesia Bitcoin Conference Yang pertama Di tahun 2021 Tahun lalu Jadi untuk apa Memberikan reliable information And education platform Buat teman-teman Yang berminat Untuk belajar tentang Bitcoin dan Cryptocurrency yang lainnya Karena banyak Scammer Banyak Penipuan yang terjadi Bahkan investasi bodong Yang mengatasnamakan Bitcoin mining Kayak gitu ya So Kita nggak ingin Orang-orang Indonesia Itu terjebak Dalam Investasi bodong That's why kita Mengadakan Dan mendirikan Sebuah asosiasi Yang udah terdaftar Secara resmi Di Indonesia Dalam pemerintahan Indonesia Yaitu Indonesia Bitcoin Community Nanti welcome Kalau kalian mau join Telegram groupnya Dan kita Ada aktivitas yang Sangat Update Dan sangat rutin Setiap dua minggu Sekali Kayak gitu ya So tanpa panjang lebar Perkenalkan Nama saya Pratiwi Sorry kalau tadi Sampai mention GPA dan sebagainya Karena banyak yang tanya Oke Kalau orang Indonesia Masih terfokus pada Kamu lulusan apa Lalu kayak Kamu punya sertifikat apa Ya Untuk menyesuaikan Dengan audience Di Indonesia So Hari ini Saya mau sharing Tentang Bitcoin and Crypto economic Apa sih Importansinya Dari Bitcoin Kripto economic Tapi sebelumnya Saya mau make sure Bahwa kita Sekarang ini Sama-sama berada Di halaman yang sama Tentang Investment Saya rasa bahwa Miss Feby juga Udah banyak Ngajarin kalian Bahwa Gak ada sesuatu Yang dibangun Dengan cepat Oleh karena itu Sebelum saya masuk Ketentang Bitcoin Ijinkan saya Untuk bawa kalian Refresh Tentang Tentang Mitos Tentang uang itu sendiri Karena ini sangat Berkaitan dengan Bitcoin Oke ini tadi Jadi kalau kalian Mau follow juga Di Coin Veritas Dan Indonesia Bitcoin Conference So Saya rasa disini Kalian kuliah Kalian belajar Kalian ingin Suatu saat Punya kehidupan Yang lebih baik Daripada sekarang Dan ingin jadi Sejahtera Bukan hanya Kaya Nah Pertanyaan Mendasarnya adalah Apa yang membuat Orang itu Kaya atau Sejahtera Tapi Banyak orang itu Yang terjebak Di mitos-mitos Yang ada di Dunia ini Karena dari Dasar Dari waktu kita Kuliah Bahkan SD sampai Kuliah Kita gak pernah Mengalami Pendidikan yang proper Tentang Uang itu apa Dan pengelolaan Financial That's why Saya mau Mengawali presentasi Hari ini Tentang Bitcoin Dengan Saya mau Membongkar mitos Tentang apa itu Uang dan Kesejahteraan itu sendiri Jadi ada Tiga mitos Yang kalian Perlu ingat Bahwa Di investment Apapun Tiga mitos Ini harus Anda taruh Di dalam Pemikiran Anda masing-masing Yaitu Tentang income Tentang luck Atau Rezeki Atau Jackpot Dan Resiko Satu yang Paling kita Setujui Bahwa Orang-orang Di luar sana Berpendapat Bahwa Kalau kita Mau jadi kaya Income kita Harus tinggi Yes Itu penting Tapi income Aja Itu tidak Menjamin Bahwa kita Punya hidup Yang sejahtera Oke ya Ada satu quote Mengatakan bahwa Bukan gaji Ataupun income Yang membuat kita Kaya Tetapi bagaimana Kita Mengelolanya Oke ya Kenapa Di tahun 2020 Semua orang Di dunia ini Mengalami efek Yang sama Akibat dari Pandemi Covid Oleh karena itu Saya mau emphasize Ke teman-teman Yang someday Bakal lulus kuliah Dan masuk ke kerjaan Bersyukurlah Dengan Berapapun Yang Anda dapatkan Di awal Karena Bukan itu aja Yang membuat Kalian kaya Tetapi bagaimana Cara kalian Mengelolanya Jadi bahkan Orang dengan Income 80 juta Per bulan Menurut kalian Income 80 juta Per bulan Tinggi atau enggak Yang merasa tinggi Kasih reaction Atau raise hand 80 juta Per bulan Dia bisa Collapse Rumah tangganya Karena apa Dia tidak bisa Mengelola keuangan So mitos pertama Adalah High income Itu bukan berarti Kalian punya Kesejahteraan Kalau kita Tidak bisa Mengelolanya Mitos yang kedua Adalah Sejahtera Itu bukan berarti Kita itu Get rich quick Atau Berdasarkan kepada Keuntungan kita Aja Kita perlu ingat Bahwa kerja keras Itu Diperlukan Agar Agar ada Compounding interest Agar ada Apa Agar ada Exponential growth Orang-orang yang Sampai sekarang itu Menjadi bilioner Atau orang terkaya Di dunia Bukan karena Dia itu dapat Jackpot Atau loteri Atau lahir dari Keluarga kaya Tapi mereka itu Bekerja dengan Keras dan Mengelola Dan mengatur Resiko Jadi Ini terbukti Dari apa Ada berbagai Banyak cerita Menyedihkan Yang diawali Dengan cerita Yang heboh Misalnya apa Jack Whittaker Dia mendapatkan Jackpot A loteri Memenangkan loteri Senilai 314 juta US dollar Di tahun 2022 Habis dalam Satu atau Dua tahun Aja Bayangkan Untuk dapat Satu juta USD aja Tidak segampang Itu Tetapi Kalau Apa yang Kita dapatkan Tidak kita Barengi Dengan Kapasitas Kita mengelola Endingnya Selalu sama Habis Bahkan Minus Sama seperti Yang dialami Oleh William Post Dia Awalnya Dapat 16 juta USD Berapa ratus Milyar Dan Dia Habis Dalam Sekejap Bahkan Minus Dia harus Masih Bayar pajak Pendapatan Loteri Pendapatan Hadiahnya Ngeri Nggak Kalau Di dunia Cryptoverse Atau Di dunia Cryptocurrency Orang-orang Yang dapat Kaya Dalam Semalam Itu Banyak Salah Satunya Kenalan Saya Dia Mendapatkan Kekayaan Senilai 24 juta USD Ini orang Indonesia Teman-teman Kenalan Saya Dan Barusan Ini Kalian Kalau Ngamati Apa Yang Terjadi Di Investment Crypto Luna Nilainya Itu Drop Dalam Beberapa Hari Sampai Nol Bahkan Itu Lebih Kurang Dari Awal Dia Launching Awal Dia Listed Di Marketplace Yang Ada Untuk Kita Jual Beli Cryptocurrency Jadi Dia Waktu Itu Sebelum Dia Itu Nol Dia Memiliki Luna Sebanyak 216.000 Luna Waktu itu Nilai Tertingginya Adalah 113 USD Per Luna Berarti Itu Setara Dengan 24 Juta 24 Setengah Juta USD Atau Kalau Kita Rupiahin Setara Dengan 280 Juta 280 Miliar Rupiah Dan Itu Hilang Dalam Sekejap Karena Dia Merasa Bahwa Luna Ini Adalah A Good Instrument Of Investment Padahal Enggak Walaupun Dia Top 10 CMC Atau Coin Market Cap Berdasarkan Market Cap Dan Ini Nanti Kita Akan Bahas Jadi Poin Saya Adalah Get Rich Quick Itu Tidak Menjamin Kita Tetap Sejahtera Atau Kita Kaya Mitos Yang Ketiga Adalah Mengelola Resiko Resiko Itu Akan Selalu Ada Contohnya Apa Kita Merasa Bahwa Oke Saya Punya Penghasilan Yang Tinggi Dan Saya Punya Spending Habit Yang Baik Saya Mengelola Keuangan Saya Bahwa Pengeluaran Saya Itu Tidak Sebanyak Pendapatan Saya Berarti Saya Bisa Kaya Oh Belum Tentu Karena Plan Kita Tidak Akan Semulus Yang Kita Bayangkan Pada Kenyataannya Kalau Anda Paham Makroekonomi Secara General Kita Hidup Di Dalam Konstan Inflation Harga Selalu Naik Dan Di Tengah Tengah Itu Ada Banyak Resiko Yang Terjadi Ada Medical Emergency Ada Disruption Dulu Taksi Warna Biru Dengan Flagship Warna Biru Berjaya Tapi Sejak Ada Online Daring Online Online Ojek Semuanya Menjadi Runtuh Lalu Ada Pandemi Covid Lalu Ada Global Economic Krisis Yang Akan Selalu Terus Menerus Ada Dan Resiko Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Kehidupan Orang Sejahtera Adalah Orang Yang Mampu Mengelola Income Expenses Dan Resiko So That's why Saya Hari ini Mau Point Out Tentang Resiko Lebih Banyak Ada Dua Tipikal Resiko Yang Perlu Kita Tahu Yaitu Resiko Yang Bisa Kita Kontrol Dan Resiko Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Resiko Yang Bisa Kita Kontrol Itu Resiko Yang Di Tangan Kita Misalnya Seberapa Banyak Income Yang Kita Punya Kalau Kita Impulsive Buyer Atau Kita Impulsive Spender Kita Suka Belanja Kita Suka Ngojek Nge-creep Dan Sebagainya Sama Aja Sebanyak Apapun Even Satu Bulan Gajinya Kita 100 Juta Dan Hidup Di Surabaya Kalau Kita Lifestyle Kita Yaudah Kita Bro Kita Bakal Minus Tapi Ada Resiko Resiko Yang Tidak Bisa Kita Hindari Misalnya Takdir Atau Misalnya Kecelakaan Kematian Muda Atau Kena Cancer Atau Apalagi Yang Hari Hari Ini Lagi Happening Adalah Kondisi Makro Ekonomi Itu Tidak Bisa Kita Kontrol Karena Itu Ada Di Kontrol Pemerintah Bahkan Pemerintah Indonesia Pun Tidak Bisa Mengontrolnya Sendiri Karena Under FED Hari Ini Saya Mau Remain Kalian Bahwa Wealth Building Itu Faktor Dari Konsistensi Kita Dalam Mengelola Tiga Hal Itu Income Spending And Risk Jadi Yang Pertama Kita Harus Memang Kita Mengupayakan Bahwa Uang Kita Itu Juga Bekerja Untuk Kita Bukan Kita Menukarkan Waktu Untuk Bekerja Karena Financial Freedom Building Block Adalah Tiga Hal Ini Earning Spending Sama Investing Kalau Yang Kita Earn Atau Yang Kita Dapatkan Tiap Bulannya Habis Kita Tidak Bisa Memastikan Bahwa Uang Kita Bekerja Untuk Kita Warren Buffett Say That If You Don't Find A Way To Make Money While You Sleep You Will Work Until You Die Kalau Kita Tidak Bisa Mengupayakan Uang Kita Bergerak Kenapa Uang Kita Perlu Bergerak Bukan Hanya Stop Di Bawah Bantal Aja Karena Inflation Kalian Pasti Belajar Dengan CPI Juga Kenapa Uang Kita Secara Nominal Bertambah Di Bank Tapi Kalau Kita Tidak Uang Kita Tidak Bertambah Lebih Daripada Inflation Maka Kita Sedang Tambah Miskin Kalau Hari Ini Kita Punya 50 Juta Di Tabungan Kita Dan Tahun Depan Kita Cuma Punya 50 Juta Lagi Di Tabungan Kita Kita Sedang Minus 8% Dari Kekayaan Kita Karena Inflation Rate Yang Terjadi Di US Sekarang Dinyatakan 8,3% Daya Belinya Kita Menurun Dengan 50 Juta Itu Investment Itu Ada Banyak Kendaraannya Tapi Yang Pasti Yang Kita Perlu Punya Adalah Invest To Ourself Leher Ke Atas Dulu Karena Untuk Kita Bisa Meningkatkan Earning Capacity Kita Dulu Percuma Kita Mengatur Keuangan Kalau Enggak Ada Uang Yang Bisa Diatur Lalu Yang Kedua Adalah Kita Enggak Gampang Kena Investasi Bodong Betapa Banyak Di Luar Sana Fraud Yang Terjadi Misalnya Pakai Nama Bitcoin Mining Kripto Lalu Proyek Kripto Ini Menjanjikan Kalau Kita Enggak Belajar Dan Kita Cuman Panas Karena Teman Kita Wah Cuan 50x Dari Satu Koin Tapi Kita Enggak Paham Yaudah Yang Enggak Bertanggung Jawab Di Luar Sana Karena Mereka Sebenarnya Pay To Share Some Coins Lalu Yang Kita Perlu Tahu Juga Adalah Enggak Hanya Deposito Aja Yang Kita Perlu Tahu Tapi Ada Juga Mutual Fund Reksadana Obligasi Yang Tadi Barusan Disampaikan Sama Miss Feb Hari Ini Saya Mau Share Lagi Tentang Kenapa Kita Perlu Menggerakkan Keuangan Kita Karena Ketika Kita Kerja Ikut Orang Kita Akan Diberhentikan Karena Faktor Usia Kenapa Kita Perlu Mulai Prepare Retirement Ataupun Prepare Uang Kita Bekerja Untuk Kita Karena Pensiun Tidak Nunggu Kita Umur 65 Pensiun Itu Bisa Terjadi Kapanpun Di Masa Pandemi Banyak Profesional Yang Harus Berhenti Bekerja Ataupun Restoran Yang Harus Tutup Karena Stop Ada Pandemi COVID Yang Kita Perlu Mengalokasikan Uang Kita Agar Uang Kita Bergerak Dan Kita Tetap Punya Income Flow Capital Flow Ke Hidup Kita Kalau Kita Bicara Tentang Retirement In General Kalau Kita Tidak Prepare Sekarang Kita Uang Yang Kita Gunakan Sekarang Misalnya Kita Hidup Dengan 10 Juta Per Bulan Berarti 120 Juta Per Tahun Kalau Kita Mau Maintain The Same Lifestyle Dengan Daya Kita Punya Sekian Milyar Untuk Kita Gunakan Semasa Akhir Sampai Akhir Hidup Kita Ini Penting Banget Karena Saya Menyampaikan Tentang Bitcoin Bukan Hanya Get Rich Quick Tetapi Tentang Saving Teknologi That's why Saya Mengawalinya Dengan Compounding Interest Let's say Disini Ada Dua Tipe Orang Saya Sebut Aja Maria Dan Marta Biar Nggak Bosen Kita Pake Cewek Misalnya Mereka Menabung Setiap Bulan 150 USD Dengan Mengalokasikannya Dengan Menempatkannya Di sebuah Instrumen Keuangan Instrumen Investasi Dengan Annual Return Itu 12% Satu Tahun Nah Perbedaannya Marta Menaruhnya Mulai Menabung Mulai Investasi Itu Di Umur 26 Dan Maria Itu Mulai Menabung Di Umur 18 Tahun Nah Marta Nabung Selama 40 Tahun Dan Maria Menabung Selama 8 Tahun Begini Skenarionya Marta Mulai 26 Lalu Maria Mulai Di Umur 25 Menurut Kalian Siapa Yang Memiliki Tabungan Yang Lebih Banyak Di Masa Pension Mereka Kalian Sudah Melihat Dengan Jelas Kalau Kalian Taruh Ini Di Excel Dan Kalian Hitung Ini Kalian Tahu Bahwa Maria Akan Berakhir Dengan Memiliki Tabungan Yang Lebih Banyak 2 2 2 Juta USD Hanya Dengan 150 USD Per Bulan Selama 8 Tahun Tetapi Mereka Mengawalnya Di Masa Teenager Mereka Sedangkan Marta Walaupun Dia 40 Tahun Nabung Nabung Lebih Lama Tapi Dia Akan Mendapatkan Uang Hanya 1,7 USD Aja Maria Memiliki Tabungan Lebih Banyak 467 Ribu USD Di Masa Pension Dia Nah Problemnya Kita Perlu Ingat Bahwa Seperti Yang Tadi Saya Tampilkan Tadi Kita Nabung Bukan Berarti Kita Tidak Akan Menghadapi Resiko Tadi Ada Dua Macam Resiko Controllable Risk Dan Uncontrollable Risk Kita Bisa Menabung Dengan Demikian Disiplin Kalau Kita Bisa Mengontrol Daya Beli Kita Ataupun Kita Mengontrol Income Kita Mengontrol Spending Kita Tapi Ada Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Misalnya Live Event Kalau Kita Tiba-tiba Di Masa Kita Mau Nabung Lalu Ada Masalah Misalnya Kena Covid Atau Kena Market Cres Atau Kita Di Pecat Di PHK What Your Plan Kita Harus Punya Multiple Stream Of Income Sejak Dari Dini Yang Kedua Kita Juga Hidup Di Sebuah Constant Inflation Kayak Tadi Yang Saya Mention So Let's Say Tadi Yang Sudah Saya Mention Tadi Kita Perlu Upaya Dan Strategi Untuk Mitigasi Resiko Kehidupan Kita Misalnya Yang Pertama Resiko Live Event Misalnya Death Sakit Dan Sebagainya Kalau Kita Kerja Kita Bisa Untuk Investment Dan Kita Bisa Capai Life Goal Misalnya Salah Satunya Retirement Fund Ataupun Kita Mau Wedding Budget And So On Tapi Kalau Kita Sakit Atau Kalau Kita Di PHK Atau Kena Life Risk Lainnya Ya Kita Akan Apa Gerus Tabungan Kita Ataupun Kita Akan Jual Aset Yang Kita Punya Dan Kita Nggak Mau Itu Kan So Kita Perlu Yang Namanya Multiple Stream Life Insurance Kita Punya Insurance Medical Insurance Dan Sebagainya Agar Apa Ketika Kita Tidak Bisa Bekerja Ataupun Ketika Kita Sakit Dan Tidak Bisa Bekerja Kita Nggak Perlu Bayar Dengan Uang Kita Sendiri Dan Ini Banyak Yang Tidak Paham Orang Anti Dengan Insurance Di Indonesia Akhirnya Mereka Fokusnya Dengan Cuman Cuman Memperbesar Income Tapi Tidak Mengelola Jadi Anytime Di Masa-Masa Menabung Resiko Itu Bisa Terjadi Dan Saving Itu Bisa Berhenti Dan Otomatis Itu Akan Berdampak Pada Keuangan Mereka Di Masa Retirement Dan Yang Kedua Adalah Mitigating Macro Risk Adalah Inflation And Hyperinflation Karena Kita Hidup Bukan Dikontrol Oleh Kita Sendiri Tapi Dikontrol Oleh Kebijakan Perekonomian Atau Regulasi Internasional Ekonomi Yang Ada Inflation And Hyperinflation Inflation Adalah Sebuah Kondisi Yang Disebabkan Oleh Kebijakan Moneter Yang Menyebabkan Kita Uang Kita Tergerus Setiap Tahun Tergerus 50 juta Tahun Ini Berbeda Dengan 50 juta Tahun Depan 50 juta 10 tahun Lalu Kita Orang Mirip Sultan Lebih Kayak Sultan Di Hyperinflation Hyperinflation Adalah Sebuah Kondisi Di mana Kalian Dirampok Dalam Satu Malam Contohnya Apa Kalian Coba Tanya Pemamah Kalian Atau Kalian Coba Tanya Ke Kakek Nenek Anda Nasi Putih Dulu Harganya Satu Piring 150 Rupiah Itu Kalian Bisa Makan Kenyang Nasi Rame 400 Rupiah Waktu Saya SD Hanya Di Tahun Akhir Tahun Waktu Tahun 2000 Saya Beli Nasi Goreng Bayangin Satu Bungkus Itu Cuma 300 Rupiah Di UC Beli Nasi Goreng Satu Piring Berapa Teman Teman Sekarang 5000 Dapat Enggak 10 Rupiah Dapat Mungkin Enggak Ada Apa Apanya Enggak Ada Lauk Paling Cuman Telur Seplok Ya Enggak Paling Enggak Sekarang 2000 Berapa Kali Lipat Kalian Harus Bayar Untuk Punya Lifestyle Yang Sama Makan Nasi Goreng Dan Di Tahun 2022 Ini Harga Goreng Nga Naik Jadi 2000 Rupiah Bayangin Dulu 2000 Rupiah Mungkin Bisa Kasih Makan Satu Keluarga Sekali Makan Tapi Sekarang Gorengan Satu Biji Itu 2000 Rupiah Inilah Yang Saya Katakan Sebagai Placebo Effect Menurut Saya Memberikan Terminologi Ini Jadi Uang Kita Secara Nominal Bertambah Tapi Daya Belinya Disebabkan Oleh Inflasi Dan Kita Nggak Sadar Yang Kedua Adalah Ini Lebih Ngeri Lagi Sama Seperti Yang Terjadi Di Venezuela Baru Baru Aja Ini Di Tahun 2021 Jadi Untuk Beli Satu Ekor Ayam Sebesar Ini Kalian Bisa Cek Di Google BBC Lalu CNBC Dan Banyak Media Yang Terpercayalannya Juga Membahas Tentang Hal Ini Bloomberg 2,4 Kilogram Ayam Harus Dibayar Dengan 14.600.000 Bolivar Bayangin 14.600.000 Itu Cuma Setara Dengan 2,22 USD Itu Di Caracas Caracas Itu Ibu Kotanya Venezuela Ibaratnya Jakartanya Sana Jadi Kalau Kalian Mau Ke Pasar Kalian Bawa Uang Kes Sebanyak Ini Cuma Beli Dapatnya Satu Ayam Ini Bayangin Kita Balilah Ke Skenarionya Maria Dan Marta For For Such Long Period Of Time Selama 40 Tahun Lebih Maria Dan Marta Misalnya Mereka Orang Venezuela Mereka Udah Frugal Living Mereka Saving Baik-baik 150 USD Per Bulan Lalu Misalnya Mau Hedon Atau Brunch Dengan Happy Happy Mereka Nggak Lakuin Indem Good Retirement Plan Endingnya Di Umur 65 Ternyata Hapir Inflasi Terjadi Itu Diluar Kemampuan Mereka Mereka Percuma Punya 2,2 Juta Dollar Atau Bolivar Kalau Mereka Ini Savingnya Dalam Bentuk Bolivar Percuma Mereka Punya Sebanyak Itu Kalau Endingnya Cuma Bisa Beli Ini Bahkan Nggak Mampu Belinya Ngeri Nggak So That's why Kita Perlu Melek Akan Hal Ini Karena Punya Big Income Nggak Cukup Kalian Hemat Nggak Cukup Kalian Mitigasi Resiko Pun Juga Harus Punya Strategi Nggak Cukup Kita Taruh Di Investment Instrument Yang Biasa Sama Seperti Apa Mutual Fund Atau Deposito Deposito Rate-nya Cuma Berapa Sekarang 2% Teman-teman Padahal Inflasinya 8% Kalau Kita Uang Kita Cuma Kita Taruh 10% Setiap Tahun Kita Tiap Tahun Sedang Bertambah Miskin 8% So That's Why Kita Perlu Lihat Ini Bahkan Mata Uang Yang Terkuat Di Dunia USD Mengalami Penurunan Daya Beli Sampai 99,9% Sejak Awal Mulanya Diciptakan USD Dan Banyak Yang Nggak Sadar So That's Why Hari Ini Saya Mau Share Bahwa Bitcoin Itu Adalah Diciptakan Instrumen Yang Diciptakan Inflasi Dan Hyper Inflation Yang Diluar Kemampuan Kita Why Karena Bitcoin Adalah Teknologi Saving Teknologi Money Yang Bisa Transfer Value Across Time And Space Dan Memastikan Kita Punya Dan Bisa Membangun Kekayaan Secara Generational Jadi Kita Punya Kekayaan Bisa Turun Temurun Kayak Itu Ya Percuma Kita Punya Milyaran Tapi Kalau Ternyata Satu Generasi Kedepan Ternyata Satu Milyar Kita Udah Nggak Seberharga Satu Generasi Sebelumnya So Pertanyaannya Mungkin Kalian Disini Bertanya Tanya Loh Kenapa Bitcoin Padahal Ada Banyak Banyak Coins So Here We are About Crypto Economy Ada Satu Orang Analis Dia On-chain Analis Bernama Willy Wu Dia Mengatakan Dia Start Saving In Bitcoin Menjak Awal Mulanya Dan Dia Membuat Sebuah Indikator Bukan Hanya Teknikal Analisis Tapi Dia Membuat On-chain Analisis Waktu Itu Di Tahun 2013 Udah Ada 2412 Coin Dan Bitcoin Awal Mulanya Ada Sejak Tahun 2009 Bulan Januari Walaupun Naik Turun Fluktuatif Sekarang Ini Lagi Bear Market Sekarang Ini Lagi Turun Nilainya Ada Market Crash Tapi Walaupun Secara Harian Atau Time Frame Yang Lebih Pendek Dia Naik Turun Tetapi Ketika Kita Zoom Out Atau Lihat Dari Time Frame Yang Lebih Jauh Dalam Satu Dekade Lebih Ini Bitcoin Ini Trendnya Itu Naik Secara Hyperbolik Hyperbolik Ini Kayak Hyperbola Gini Jadi Naik Trendnya Dan Ini Good Untuk Investment Karena Ini Ngefek Ke CAGR Atau Compounded Annual Growth Rate Masalahnya Dari 2412 Coin Yang Ada Ini Tidak Ada Yang Bisa Bertahan Lebih Dari Dia Tidak Bisa Bertahan Jangan Harap Kalian Bisa Hold Lama Atau Pegang Dalam Jangka Waktu Yang Lama Sama Kayak Luna Kasus Tadi Lihat Sekarang Ini Ada 19.537 Coin Kalian Pasti Bertanya Tanya Dan Banyak Influencer Yang Lumayan Misleading Mengatakan Gini Ah Bitcoin Udah Terlalu Mahal Harganya Kita Cari Hidden Gem Yang Lain Padahal Dia Tidak Paham How Bitcoin Works Dan Kenapa Coin Yang Lain Itu Tidak Jauh Beda Dengan Scam Kayak Itu Dari 19.537 Semuanya Itu Tidak Ada Yang Bertahan Lama Buktinya Apa Even Top 10 Coin Market Cap Bitcoin Selalu Nomor Satu Sampai Hari Ini Dan Bahkan Coin Yang Nomor Dua Pun Dengan Market Capitulasi Market Cap Yang Besar Market Capital Yang Besar Itu Naik Turun Ripple Tapi Sejak Kena Tuntutan Dari SEC Security Exchange Commission Itu OJK OJK Nya US Dia Tidak Pernah Balik Sampai Sekarang Dan Ini Baru Yang Hot Yaitu Terra Luna Dia Tahun Lalu Masuk Top 10 Market Cap Tapi Dalam Satu Dua Hari Dia Langsung Ranking 213 Udah Nggak Dian Lagi Tadi Kan Saya Lihat Kasih Kalian Grafiknya Kelihatannya Menjanjikan Tapi Remember Teman-teman Ingatlah Bahwa Tidak Ada Yang Kuat Untuk Bertahan Satu Cycle Karena Apa Rata-rata Hampir Semuanya Itu Adalah Coin-coin Yang Merupakan Unregulated Exchange Unregulated Security Atau Saya Bisa Bilang Sebagai Stock Bodong Atau Saham Bodong Karena Pada Dasarnya Mereka Hanyalah Sebuah Stock Atau Saham Saham Atas Proyek Yang Masih Mereka Reset Belum Jadi Sama Sekali So Kenapa Pertanyaannya Dari 19.000 Dari 2.000 Yang Udah Gak Ada Lagi Kenapa Bitcoin Itu Masih Sampai Sekarang Ini Yang Perlu Kita Pelajari Dan Banyak Edukator Di Luar Sana Failed To See This Point So That's Why Saya Empatize Hari Ini Saya Mau Share Tentang Bitcoin Dan Nanti Kosantos Yang Akan Siar Tentang Bitcoin Under The Hood Kenapa Karena Kalau Kita Gak Paham Gimana Cara Kerja Bitcoin Kita Gak Paham Kenapa Network Efeknya Bitcoin Itu Seorganik Ini At The End Semua Hal Di Dunia Itu Akan Berdasarkan Pada Supply And Demand It Is That Simple Kalau Supply Nya Lebih Banyak Daripada Demand Maka Valuenya Turun Tapi Kalau Demand Nya Itu Keep Growing Up Dan Supply Terbatas Nilainya Akan Semakin Naik Bitcoin Kalau Kalian Google Bitcoin From The Beginning Di Tahun 2010 Saya Mention Aja 2012 Gak Ada Yang Pakai 2013 Banyak Ketakutan Ataupun Media Media Yang Asal Ngomong Bahwa Bitcoin Itu Cuman Kriminal Yang Pakai 2017 Dikatakan Bahwa Hanya Spekulan Yang Pakai 2019 Hanya Dipakai Sekelintir Orang 2020 Perusahaan Kecil 2021 Akhirnya Dipakai Sebagai Mata Uang Resmi Di El Salvador Amerika Tengah Cuman El Salvador Yang Pakai 2022 Awal Ini Central African Republic Salah Satu Negara Di Afrika Menggunakannya Sebagai Legal Tender Dan Banyak Negara-negara Berkembang Yang Kurang Lebih Mirip Dengan Indonesia Yang Perekonomian Nggak Sekuat US Mereka Mencari Ini Sebagai Alternatif Karena Sistem Ekonomi Dan Moneter Yang Bobrok So That's why Saya Mau Point Out Bahwa Di Luar Sana Banyak Ketakutan Yang Ditebarkan Dan Bahkan Ada Satu Website Namanya Bitcoin Obituary Dia Mengatakan Bahwa Dia Tiap Kali Ada Berita Jelek Tentang Bitcoin Dia Catat Dan Tiap Kali Ada Bitcoin Semakin Grow Stronger In Term Of Value Misalnya Ini Kalian Bisa Cek Bitcoin Dinyatakan Bitcoin Udah Mati Itu 449 Kali Jadi Misalnya Ini I Personally Think That Bitcoin Is Worthless Atau Nggak Ada Nilainya Blah 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 Dan Banyak Ketakutan Yang Disebar Karena FUD Setiap Ada Invention Apapun Di Dunia Ini Teman Teman Dari Ditemukannya Pesawat Terbang Internet Bahkan Electronic Payment Seperti OVO GO P Shopee Dan Sebagainya Pasti Ada Ketakutan Skeptisism Dan Dan Itu Wajar But If You Are Visionary Atau Orang Yang Strategik Kalian Akan Bisa Look Through It Kalian Bisa Lihat Apa Yang Dibaliknya Kenapa Invention Itu Ada Saya Coba Mention Salah Satu Misalnya Airplane Dulu Wright Brothers Dia Bercerita-cerita Sam Dia Kepingin Travel Across The Globe Dia Kepingin Travel Yang Lebih Jauh Waktu Itu Masa Dimana Orang Berperang Terjadi Banyak Ilmuwan Orang-orang Pinter Mengatakan Gini Oh Gak Mungkin Kita Jelas-jelas Punya Satu Teori Namanya Teori Gaya Gravitasi Apapun Yang Dilempar Ke Atas Pasti Jatuh Inilah Gaya Gravitasi Jadi Banyak Orang Yang Disbelief Ataupun Dina Gak Mungkin Ini Bisa Skeptis Akhirnya Apa Ada Sebuah Percobaan Pesawat Terbang Di Tahun 1903 Akhirnya Bisa Terbang Lalu Jatuh Semakin Diketawain Pertanyaan Saya Coba Waktu Itu Berhenti Untuk Mencari Invention Ini Berhenti Untuk Mencoba Dan Yang Kedua Bayangkan Pada Saat Itu Tidak Ada Visionari Yang Lain Yang Berusaha Untuk Mengedukasi Orang-orang Dan Mendukung Hal Ini Kita Gak Bisa Traveling Ke Jepang Hanya Dalam 4-5 Jam Aja Kita Gak Bisa Terbang Ke US Dalam 12 Jam Aja Stop Kita Hanya Akan Stay Forever In Surabaya Kalau Kita Gak Ada Invention Dari Pesawat Terbang Lalu Internet Internet Dulu Juga Mengalami Penolakan Yang Sama Banyak Orang Yang Ngomong Internet Ini Cuman Mesin Fax Yang Mengatakan Itu Adalah Salah Seorang Yang Memiliki Nama Di Dunia Ekonomi Dan Bahkan Dia Memiliki Nobel Prize Dia Ya Apal Apal Itu Cuman Fat Ataupun Cuman Mainan Yang Gak Jauh Beda Nilai Ekonominya Sama Seperti Mesin Fax Bayangkan Kalau Hidup Kita Gak Ada Internet Sekarang Apakah Kita Bisa Melaksanakan Kuliah Tetap Muka Secara Virtual Ini Gak Mungkin Dan Sekarang Di Masa Pandemi Semua Kegiatan Perekonomian Bisa Tetap Berjalan Karena Ada Internet That's My Dengan Bitcoin Berapa Banyak Edukator Ataupun Ahli Ekonomi Di Luar Sana Yang Tutup Mata Dengan Ekonomi Dan Terbiasa Dengan Inflationary Monetary System Dan Mengatakan Bahwa Bitcoin Gak Ada Underline Nya Mereka Terbiasa Dengan Apa Mereka Terbiasa Dengan Oh Underline Saham Mereka Terbiasa Dengan Apa Oh Sistemnya Saham Oh Perhitungannya Saham Kayak Gini Mereka Terbiasa Dengan Teknik Analisis Dan Mereka Stop Seeing True Tentang Bitcoin Dan Mencari Tahu Tentang Why It Is Invented Kayak Itu So Here We Are Dan Thank To Miss Feby Untuk Undang Kita Juga Saya Mau Ingat In Bahwa Tahun 2020 Banyak Orang Yang Merasa Bahwa Gila Dunia Itu Udah Hancur Banget Kayak Itu Jadi Salah Satu CEO Perusahaan Ternama Perusahaan Global Yang IPO Mengatakan Bahwa Kalau Saya Taruh Uang Saya Di Bank Nilai Uang Saya Minus 10% Tiap Tahunnya Berarti Kalau Kalian Punya Satu Juta Minus 10% Hal Cuma 100 Ribu Tapi Uang Yang Dia Punya Di Treasurinya Perusahaan Itu 500 Juta US Minus 10% Berarti Minus 50 Juta US That's not A little Money Dari Elon Musk Mengatakan Dalam Sebuah Discussion Talk Tentang Bitcoin Dia Naruh Simpan Uang Di Bank Di Eropa Interest Ratenya Negatif Kita Simpan Uang Di Bank Itu Tidak Nambah Uang Malah Minus That's why Bitcoin Fix Dengan Cara Apa Dia Menyelesaikan Permasalahan Terkait Dengan Uang Dan Monetary System Dia Mengatakan Dalam Sebuah Tesis Dalam Sebuah Percakapan Antara Kriptografer Satoshi Nakamoto The Inventor Ini adalah Sebuah Nama Sidonim Nama Samaran Dia Mengatakan The root Problem With Conventional Currency Is All The Trust That Required To Make It Work Jadi Kita Harus Mempercayakan Uang Kita Kepada Pihak Ketiga Untuk Kita Beransaksi Dan Sebagainya And The Central Banks Must Be Trusted Not To Debase The Currency Debase Itu Artinya Menurunkan Nilainya But The History Of Viet Currency Is Full Of Breaches Of The Trust Bank Must Be Trusted Untuk Pegang Uang Kita Tetapi Apa Ada Masalah Banyak Dalam Privasi Dan Ada Credit Bubble That's Why Ini Yang Terjadi Di Tahun 2008 2009 Terakhir Kali Adalah Krisis Supreme Mortgage Kalau Kalian Udah Belajar Dan Gimana Caranya Bitcoin Fix The Money Saya Mau Kasih Itu Adalah Uang Yang Versi Baru Menurut Kalian Nomor 1 2 3 Saya Mau Bikin Ini Agak Interaktif Ya Miss Febia Menurut Teman-teman Yang Hari Ini Hadir Nomor 1 2 3 Menurut Kalian Yang Mana Yang Merupakan Uang Boleh Ditulis Di chat 1 2 Atau 3 Ayo Di chat Teman-teman Biar Nggak Teridur Semuanya Uang Yang Lain 3 Semuanya Uang Berdasarkan Trust Oke Nice Yes Semuanya Ini Uang Tapi Uang Yang Kita Kenal Itu Cuman Ini Apalagi Kalian Yang Rata-rata Generation Z Generation Z Orang-orang Yang Lahir Tahun 2000 Kalian Paling Tahunya Bahkan Cuman OVO Shopee Pay Dan Sebagainya Atau Uang Yang Langsung Digital Di Bank Tapi Uang Itu Punya Sejarah Tersendiri Dulu Semuanya Ini Adalah Uang Bahkan Kerang Ini Adalah Uang Facetone Ini Adalah Uang Dan Silver And Gold Coin Ini Adalah Uang Tapi Uang 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 Memiliki Evolusi Juga Teman Teman Jadi Kalian Bisa Cek Ini Di BBC Untuk Lebih Lanjut Karena Waktu Saya Terbatas Lalu Untuk Menjadi Uang Yang Baik Atau Sound Money Uang Yang Baik Itu Adalah Uang Yang Memiliki Tiga Property Ini Sebagai Medium Of Exchange Sebagai Unit Of Measurement Or Account And Sebagai Store Of Value Medium Of Exchange Komoditas Apapun Atau Benda Apapun Yang Kita Gunakan Sebagai Uang Itu Bisa Diterima Secara Universal Dimanapun Sebagai Payment Mechanism Jadi Misalnya A Dan B Yang Lebih Bisa Diterima Sebagai Uang Adalah USD Daripada Aqua Botol Di Case Tertentu Mungkin Bisa Jadi Uang Kita Jadi Barter Oh Saya Punya Banyak Air Saya Mau Beras Dari Kamu Itu Bisa Tetap Jadi Uang Tapi Kalau Saya Sekarang Pergi Ke Daerah Citralen Saya Terus Saya Mau Tambah Leban Saya Kasih Aqua Botol Pak Saya Gak Punya Uang Saya Kasih Aqua Botol Bisa Diketawain Sama Bapaknya Jadi Yang Lebih Diterima Apa Uang Kertas Atau Uang Ataupun Dalam Bentuk Apapun Sekarang Yang Kedua Adalah Untuk Menjadi Uang Yang Baik Harus Bisa Punya Unit Of Measurement Or Account Jadi Bisa Dihitung Bisa Ada Fraction Ada Pecahannya Yang Ketiga Adalah Yang Ini Yang Gak Ada Di Uang Yang Kita Punya Sekarang Menjadi Store Of Value Jadi Uang Kita Di Masa Sekarang 10.000 Yang Sekarang Harapannya Bisa Tetap Punya Daya Beli Yang Sama Di Masa Depan Tapi Sayangnya Dengan Evolusi Dan Perubahan Jadi Dulu Kita Dengan 10.000 Rupiah Kita Bisa Beli 10 Indomie Goreng Sekarang Paling Cuman Bisa Beli 3 Indomie Goreng Bitcoin Berusaha Diciptakan Untuk Menjadi Tiga Hal Ini Medium Of Exchange Unit Of Measurement And Store Of Value Ini Adalah Evolusinya Dan Evolusi Money Evolusi Uang Itu Relate Dengan Teknologi Development Saya Bawa Anda Untuk Berimajinasi Ketika Orang Dulu Tidak Ada Alat Transpornasi Untuk Pergi Lebih Jauh Misalnya Tadi Ada Yang Di Cina Ada Yang Di Eropa Ada Yang Afrika Ataupun Ada Di Mikronesia Menggunakan Facetone Lalu Cina Menggunakan Uang Logam Tapi Ketika People Travel Faster And People Travel Farther Dia Bertransformasi Lebih Berpergian Lebih Jauh Otomatis Dia Memerlukan Uang Yang Lebih Universal Yang Bisa Diterima Dari Berbagai Macam Kebudayaan Lalu Yang Kedua Adalah Industrial Tech Development Ketika Ditemukan Logam Ataupun Cara Furnace Dan Sebagainya Maka Muncullah Uang Logam Ketika Ditemukan Plastik Muncullah Credit Card Debit Card Dengan Sistem Itu Lalu Ditemukan Apa Lagi Internet Akhirnya Muncul Electronic Payment Atau Perbankan Lebih Ke Digital Lalu Ditemukanlah Internet Internet Ini Merubah Segala Hal Kalau Dulu Kita Mau Berkomunikasi Kita Perlu Lain Phone Sekarang Cuma Whatsapp Zoom Juga Bisa Dulu Kita Harus Punya Televisi Sekarang Kita Pakai HP Pun Juga Bisa Netflix Ataupun Youtube Kita Dulu Mau Bertransportasi Kita Perlu Telepon Ke Operator Untuk Panggil Taksi Biru Sekarang Apa Semuanya Lewat HP Lalu Kita Mau Belanja Sekarang Bisa Lewat Amazon Tokopedia Sedangkan Bitcoin Ini Adalah Transformasi Dari Perbankan Dan Sistem Keuangan Jadi Bitcoin Ini Membenarkan Sharing Of Money Without Third Party Jadi Bitcoin Ini Membenarkan Rusaknya Sistem Monetar Yang Ada Yang Menguntungkan Orang-orang Tertentu Aja Traditional Banking Problem Itu Bermasalah Karena Kita Memiliki Dan Kita Terbiasa Hidup Dengan Perbankan Yang Seperti Ini Fractional Reserve Banking Dan Gak Hanya Itu Ada Bridge Of Trust Jadi Ada Compromise Privacy Gak Terlalu Aman Lalu Kita Pun Juga Gak Memiliki Uang Kita Sendiri Let's Say Saya Kerja Saya Mau Tarik Uang Sekian Milyar Perusahaan Saya Punya Uang Sekian Puluh Milyar Sekian Ratus Milyar Tapi Untuk Tarik Uang Satu Milyar Saya Harus Booking Jadi Even Atas Nama Account Itu Uang Kita Berarti Kita Tidak 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 Ada Transaksi Yang Mahal Untuk Misalnya Transfer Uang Ke Luar Negeri Dan Sebagainya Dan Tidak Sesecure Itu Even Hari Ini Kita Gesek Kartu Kita Makan Di Mac D Kita Gesek Kartu Keliatannya Real Payment Tetapi Merchant Dan Bank Ada Clearing Yang Harus Dilakukan Dan Itu Belum Settle Dan Ini Saya Mau Tunjukin Masalah Privacy Ini Baru Aja Kemarin Tiba-tiba Saya Udah Dikirimin Anda Bisa Dapatkan Kartu Kredit Ini Saya Tidak Pernah Apply Sama Sekali Semua Data Anda Yang Udah Taruh Di Perbankan Itu Tersebar Kalau Itu Di US Perbankan Itu Bisa Dituntut Sedangkan Orang Indonesia Terlalu Pemaaf Tapi Ini Kenyataannya Ada Breaches Of Trust Kita Taruh Privasinya Kita Di Bank Tapi Kenyataannya Berapa Banyak Anda Yang Ditelepon Tiap Hari Oleh Perbankan Padahal Anda Tidak Perlu Dan Tidak Pernah Menaruh Nama Anda Di Bank Yang Kedua Dan Ini Yang Parah Banyak Fractional Reserve Banking Misal Kita Taruh Uang Di Bank Uang Kita Tidak Benar Disimpan Oleh Mereka Semoga Ditambah Dikit Waktunya Nah Credit Bubbles Ini Yang Ada Akhirnya Pecah Dan Membuat Sistem Perekonomian Yang Masuk Ke Krisis Moneter Atau Krisis Ekonomi Dan Ini Berulang Kali Dilakukan Saya Kasih Contoh Langsung Ketika Ada Fractional Reserve Banking Kita Taruh Uang Di Bank Lalu Ada Money Supply Ada Hutang-hutang Yang Ditebarkan Ketika Ada Credit Default Atau Gagal Bayar Pemerintah Cuma Menyelamatkan Perbankan Tapi Rakyat Yang Pinjam Duit Tidak Diselamatkan Dan Tidak Diedukasi Secara Finansial Akhirnya Apa Yang Dilakukan Pemerintah Selama Ini Cuma Kuantitative Easing Dengan Bail Out Dengan Kasih Pinjaman Ke Perbankan Yang Diselamatkan Perbankan Contoh Nyata Yang Terakhir Kali Terjadi Adalah Yang Terjadi Di USA Tahun 2008 Itu Adalah Krisis Supreme Mortgage Di Tahun 2008 Financial Crisis History Rebeats Itself Tahun Ini Mulai Masuk Resesi Tapi Ini Bukan Yang Pertama Dan Ini Sudah Terjadi Berulang Orang Yang Bisa Ride The Wave Of Crisis Itu Adalah Orang Orang Yang Bisa Menang Dalam Sistem Perekonomian Sedemikian Saya Kasih Contoh Throwback Nya Adalah Supreme Mortgage Crisis Ceritanya Demikian Misalnya Ada Seseorang Bernama John Kalau John Mau beli rumah Dia kan KPR Kredit Kalau Di Sistem Yang Baik Perbankan Apa Meminjami Tapi Dia Harus Cek Kredit Skornya John Apakah Dia Punya Pekerjaan Asetnya Bagus Atau Enggak Pernah Enggak Dia Gagal Bayar Kalau Dia Oke Akhirnya Dia Dikasih Uang Pinjaman Untuk Beli Rumah Nah Pada Tahun 2000 2000 Setelah Dotcom Bubble Setelah Dotcom Bubble Ini Tech Bubble Ini Kan Market Lagi Lesu Kan Nah Perbankan Itu Membuat Sebuah Instrumen Keuangan Lain Namanya MBS Atau Mortgage Back Security Yang Dijual Ke Investor Lainnya Dengan Apa Kalau Misalnya Kamu Danai Kita Nanti Kita Bisa Kasih Kamu Sebagian Dari Bunga Pinjaman Yang Dibayarkan Oleh Debitur Kayak Itu Akhirnya Banyak Yang Suka Karena Mereka Merasa Bahwa MBS Ini Adalah Sebuah Instrumen Investasi Yang Ramah Dan Tidak Beresiko Dan Dibacking Oleh Rumah Yang Lagi Dikpr Nah Perbankan Waktu Itu Sangat Serakah Akhirnya Demi Mencari Lebih Banyak Lagi Debitur Atau Orang Yang Mau KPR Dia Membuat Subprime Mortgage System Jadi Dia Dengan Bebas Kerjasama Dengan Developer Rumah Akhirnya Ada Property Bubble Di US Dia Sengaja Mempermudah Untuk KPR Rumah Agar Ada Kelihat Ekonomi Jadi Akhirnya Banyak Ninja Borrowers No Income No Job No Asset Debitur Pinjem Akhirnya Mereka Gampang Dan Bank Bikin Sebuah MBS Lebih Banyak Lagi Akhirnya Banyak Investor Yang Punya Ini Dan Karena Peminjam Ini Tidak Memiliki Aset Ataupun Financial Behavior Yang Baik Akhirnya Apa Kredit Default Terjadi Ketika Kredit Kredit Default Terjadi John John Ini Tidak Bisa Membayar KPR Akhirnya Disita Dan Ketika Tidak Bisa Membayar Bank Tidak Bisa Membayar Investor Lainnya Akhirnya Terjadi Kredit Default Ini Moral Hazard Yang Terjadi Dan Apa Yang Dilakukan Pemerintah Pemerintah Membiarkan Retail Investor Yaitu Orang-orang Yang Beli Rumah Ini Kehilangan Rumah Unemployment Dan Sebagainya Tapi Dia Memberikan Injection Dan Pailout Kepada Perbankan Dan Ini Sering Kali Terjadi Di Dunia Perbankan Dan Sistem Monetary Yang Sekarang Yang Diselamatkan Adalah Investor Not The People So That's Why Kita Harus Ingat Bahwa Cara Kerja Ekonomi Sekarang Ini Kayak Kita Main Board Game Monopoly Jadi Ketika Ada Credit Default Di Sebuah Perekonomian Yang Diselamatkan Adalah Perbankan Dan Investor Dan Endingnya Kalau Ada Terjadi Masalah Paling Orang-orang Cuma Dikasih Stimulus Bill Atau Bantuan Langsung Tunai Kalau Di Indonesia Jadi Quantitative Easing Ini Hanya Mengemukkan Orang-orang Tertentu Aja That's why Satoshi Nakamoto Berusaha Untuk Fix This Problem Lewat Bitcoin Dan Saya Mau Ingatkan Bahwa Supreme Market Crisis Terjadi Akhirnya Pemerintah Quantitative Easing Cetak Uang Sedangkan Ketika Di Tahun 2020 Kemarin Ada Perekonomian Yang Sangat Lesu Dan Bahkan Terhenti Pemerintah Mencetak Uang Jauh Lebih Banyak Daripada Sebelumnya Ini Ada Kenaikan Yang Sangat Tajam Uang Yang Dicetak Untuk BLT Untuk Selamatkan Credit Default Akhirnya Apa Nanti Akan Kita Rasakan Di Tahun 2022 2003 2024 ini Dan Kalian Sangat Beruntung Lebih Awal Teman Teman So Hyperinflation Itu Udah Di Depan Mata Apalagi Di Negara Negara Yang Tidak Sekuat Amerika Kalian Cek Di Libanon Di Turki Nilai Uang Lira Itu Hancur Dalam Semalam Bayangin Yang Tadi Saya Mention Maria Dan Marta Dia Udah Saving Banyak Uang Tetapi Dalam Semalam Uang Jutaan Lira Mungkin Puluhan Juta Lira Nilainya Cuma 2 USD Dalam Semalam Dan We Don't Want That So That Why Bitcoin Is Our Way Out Gimana Bitcoin Ini Adalah Peer To Peer Electronic Cash System Yang Nanti Akan Kita Pelajari Lewat Sistem Gimana Yang Dijelaskan Oleh Ko Santos Yang Pasti Bitcoin Ini Tidak Terpusat Dan Kita Tidak Perlu Mengandalkan Satu Central Authority Ataupun Perbankan Ataupun Politician Tapi Bitcoin Berdistribusi Dan Kita Percaya Pada Matematik Instead Of People Dan Ini Distributed Itu Sangatlah Penting Karena Apa Distributed And Relay Trustnya Itu Kepada Matematika Bukan Kepada Perorangan Yang Bisa Dengan Seenaknya Mengubah Sistem Monetary Yang Ada Dan Ibaratnya Kalau Saya Boleh Gambarkan Bitcoin Ini Layaknya Distributed Itu Sama Seperti Kita Main Monopoly Let's Say Ada Empat Orang Kita Lagi Main Monopoly Distributed Itu Pencatatannya Semua Orang Mata Bisa Lihat Jadi Tidak Ada Korupsi Tidak Ada Hal Yang Bisa Dirubah Karena Pencatatannya Dalam Sebuah Blockchain Blockchain Secara Simple Adalah Kayak Kita Main Board Game Misalnya Kosantos Lagi Main Kita Semua Orang Dapat 1000 USD Main Kocok Dadu Lalu Dia Beli Rumah Di Jakarta Sampai Di Area Jakarta Sampai Di Area Jakarta Kalau Dia Nakalan Atau Kalau Dia Melakukan Kecurangan Permainan Akan Berhenti Karena Semua Orang Melihat Bahwa Kosanto Sedang Melakukan Kecurangan Inilah Yang Disebut Distributed Ledger Teknologi Ketika Semua Transaksi Yang Ada Di Dunia Itu Tersata Dan Semua Notes Atau Komputer Yang Terhubung Dalam Bitcoin Core Itu Bisa Melihat Dan Sistem Yang Ini Setiap Ada Verifikasi Transaksi Bitcoin Baru Terbentuk Yaitu 50 Bitcoin Setiap Blok Yang Ada Pencatatan Halving Sehingga Bitcoin Yang Ada Suplainya Nanti Terakhir Di Tahun 2140 Yaitu Di 21 Juta Bitcoin Aja Dan Suplai Yang Terbatas Itu Penting Karena Kita Hidup Dalam Inflationary Sistem Ketika Suplai Uang Itu Kita Tidak Terbatas Dan Itu Berdampak Pada Keuangan Kita Kita Sekarang Ada Di Sini Apakah Terlambat Untuk Punya Bitcoin Kita Masih Early Karena Hanya 3% Orang Di Dunia Ini Yang Udah Paham Tentang Bitcoin Yang Hold Bitcoin 2-3% Dan Kalau Kita Lihat Dari Tahun Ke Tahun Bitcoin Semakin Semakin Dipercaya Orang Dan Kita Masuk Di Fase Institusional Adoption Yaitu Ketika Institusi Besar Mulai Taruh Uangnya Di Bitcoin Let's Say Salah Satu Big Company Di Dunia Apple Nggak Ada Yang Nggak Tahu Apple Dulu Dia Skeptis Dia Mengatakan Bahwa Bitcoin Ini Jelek Dan Cuman Judi Dan Dia Melarang Penggunaan Bitcoin Dari Apple Store Sekarang Dia Mengadopsi Bitcoin Dan Bahkan Menerima Transaksi Di Apple Pay Via Bit Pay Lalu Dulu Paypal CEO-nya Mengatakan Bahwa Bitcoin Bakal Hancur Dan Nilainya Nol Tapi Sekarang Di Tahun 2020 CEO-nya Paypal Mengatakan Bahwa Kita Sedang Menyediakan Platform Untuk Jual Beli Bitcoin Lewat Paypal Dulu Setiap Bank Mengatakan Bahwa Bitcoin Is Going To Zero Tapi Sekarang Setiap Bank Menawarkan Premium Investornya Ataupun Nasabah Prioritasnya Untuk Saving Their Money In Bitcoin Kalau Kita Ngomong Bahwa Teknologi Ada Adoption Ingatlah Bahwa Setiap Teknologi Semakin Tinggi Teknologinya Maka Fase Adoption Akan Semakin Cepat Dan Bitcoin Itu Lebih Cepat Daripada Fase Adopsinya Internet So Kalian Akan Merasa Bahwa Bitcoin Itu Mahal Kalau Kalian Nggak Paham Apa Itu Bitcoin From The Very Beginning Everyone Always Say That Bitcoin Is Too Expensive Dari Tahun 2011 Tapi Ketika Mereka Paham Mereka Akhirnya Mulai Hording Bitcoin Atau Saving More In Bitcoin Dan Kalau Kalian Merasa Bahwa Hari Ini Bitcoin Itu Hancur Lihatlah Harga Terendah Dari Tahun Ke Tahun Pun Trendnya Selalu Naik Floornya Semakin Getting Higher Lalu Kalau Kita Bandingkan Dengan Store Of Value Instrumen Lainnya Misalnya Salah Satunya Emas Bedanya Bitcoin Dengan Emas Emas Itu Hanya Bisa Dijual Di Toko Pada Saat Jam Kerja Emas Asli Bukan Emas Yang Di Tokopedia Ataupun IOU Gold Yang Cuma Di Kertas Tapi Bitcoin Bisa Dijual Kapanpun Dalam 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu Unit Terkecil Emas 0,1 Gram Dan Kita Kena Fee Bahkan Kita Bayar Biaya Parkir Sedangkan Bitcoin Bisa Dijual Dari Sekecil Ini Portabilitas Bayangkan Masa Perang Di Rusia Dan Ukraine Kemarin Banyak Orang Ukraine Bebas Kabur Dari Ukraina Dia Kepolandia Dia Cuma Bawa Bitcoin Dan Dia Bisa Beli Mobil Pake Bitcoin Bayangkan Kalau Kalian Mau Bawa Emas Kalian Melewati Batas Negara Pasti Udah Disita Atau Dirampok Duluan Sedangkan Bitcoin Itu Bisa Dibawa Dan Ditransaksikan Dimanapun Kapanpun Dan Bahkan ATM Bitcoin Itu Udah Tersebar Di Seluruh Dunia Keamanan Butuh Biaya Untuk Simpan Di Bank Emas Kalian Tapi Kalau Bitcoin Kita Bisa Self Custody Hot Wallet Kita Ataupun Hardware Wallet Kita Dan Relatif Murah Lalu Untuk Nilai Bitcoin Proyeksinya Berapa Ini Berdasarkan Bukan Saya Yang Memproyeksikan Tapi Ini Adalah Sebuah Investment Hedge Fund Manager Yang Mengatakan Bahwa Proyeksi Store Of Value Kalau 40% Aja Dari Market Cap Nya Gold Maka Full Potential Of Value Bitcoin Bakal 5,2 Triliun USD Berarti 5,2 Triliun USD Dibagi 21 Juta Bagi Sendiri Berarti In Total 206,9 Triliun USD Kalau Semua Ini Dialokasikan Oleh Investor Ke Bitcoin Instead Of Mereka Beli Aset Aset Ini Jadi Kalau Sekarang Ini Volatile Ingatlah Bahwa Ketika Kita Lihat Dari Time Frame Yang Lebih Panjang Bitcoin Sebenarnya Going Up Nah Balik Lagi Kemaria Dan Marta Kita Sekarang Mau Tanya Ditaruh Di Instrument Investment Yang Mana Kalau Mau 12% 12% Sedangkan Inflation Trade Itu 8% Kalian Cuma Bertambah Kayak 4% Setahun Sedangkan Bitcoin CAGR Rata-rata 165% Per Tahun Gila Dan Banyak Orang Yang Gak Tahu Dan Banyak Influencer Yang Cuma Ngomong Bitcoin Itu Cuma Bisa Satu Kali Cuma Bisa Ngelipat Satu Kali Aja Dan Mereka Gak Paham Tentang Finansial Ini Dan S&P 500 Saham gabungannya US Itu Kira-kira 12% Sedangkan Bitcoin Ini Pertahun Kemarin 196,72% Compounded Annual Growth Rate Jadi That's why Strategi Yang terbaik Adalah Ketika kita Nabung Bitcoin Atau Dollar Cost Averaging Misalnya Kita taruh Dari 9 tahun Yang lalu 10 Dollar Gampang kan 140.000 Sekali Ngafe Di domisil 10 Dollar Tiap Minggu Kita taruh Di sini Kita Akumulasikan Tiap Minggu Selama 9 Tahun Kita bisa Dapat 291.000 USD Per hari Ini Di harga Yang crash Hari ini Gokil Enggak Padahal Emas Cuman Jadi 6.000 US Aja Prinsipnya Sama Sedangkan S&P 500 Cuman 7.500 Aja So That's why Little by little Ataupun Kalau kita Konstan Untuk nabung Dollar Cost Averaging Maka Kita akan Get A very Big Return In the end Karena Ada apa Compounding Interest So Kalau Anda Punya Pertanyaan Saya punya 500.000 Buat 5 orang Pemenang Dalam Bentuk Bitcoin Ini End of My Presentation Sorry Banget Miss Webby Sama Santos Ada yang mau Tanya Silahkan Atau Nanti Setelah Presentasinya Kosantos pun Juga Boleh Thank you Oke Jadi mau Open Q&A Sekarang Boleh Mau Open Q&A Sekarang Atau Nanti Juga Boleh Ini Adalah Salah Satu Platform Jual Beli Yang Ada Dan Terdaftar Di Indonesia Jadi Kalau Kalau Mau Di Rappel Aja Sekalian Di Rappel Pun Juga Boleh Nanti 5 Penang Bersama Jadi Biar Lebih Enak Oke Sekarang Buah Kamera Dulu Atau Bagaimana Ini Iya Kamera Untuk Perkenalan Oke Oke Halo Teman-teman Terima kasih Buat Beba Terima kasih Buat Pak Tiwi Yang Tadi Sudah Menyampaikan Informasi Yang Sangat Bermanfaat Sekali Dan Teman-teman Saya Untuk Perkenalan Nama Saya Santo Saya Memang Lurusan War Negeri Cuman Saya Bukan Developernya Bitcoin Saya Developernya Blockchain Tapi Tidak Untuk Bitcoin Jadi Secara Fisik Hampir Sama Tetapi Saya Mendevelop Untuk Kementingan Industri Untuk Industri Artificial Intelligent Tapi Bukan Untuk Bitcoin Tetapi Basiknya Sama Sore Ini Saya Mau Jelasin Apa Yang Tambahan Dari Prati Karena Prati Menjelaskan Sisi Begitu Robas Begitu Kuat Begitu Tangguh Dan Orang Sering Bilang Blockchain Tapi Kebanyakan Orang Tidak Ngerti Apa Itu Blockchain Sebenernya Jadi Saya Coba Share Screen Sudah Kelihatan Blockchain Oke Ini Saya Cepet Karena Mungkin Saya Cuman Punya Waktu 30 Menit Miss Feby Tolong Warning Kalau 30 Menit Kasih Tau Biar Saya Bisa Langsung Potong Jadi Saya Mau Jelaskan Tentang Blockchain Itu Apa Dan Sebenarnya Ini Ada Maksudnya Kalau Mau Tau Lebih Jauh Sebentar Saya Kasih Referensi Dulu Di Youtube Koin Veritas Bisa Kelihatan Bisa Bisa Ini Ada Youtube Koin Veritas Banyak Video Video Tentang Tutorial Blockchain Itu Apa Terus Ekonominya Itu Apa Dan Sebaginya Kalian Bisa Klik Di Video Video Ini Karena Sebenarnya Saya Ambil Materi Juga Dari Sini Cuma Ringkas Lebih Singkat Jadi Yang Blockchain Under The Hood Ini Materi Yang Saya Bihakkan Sekarang Jadi Kalau Mau Tau Lebih detail Ini Karena 2 jam 23 Menit Jadi Tidak Orang Orang Bila Oh Ini DeFi Decentralized Finance Ini Centralized Finance Apa Bedanya Centralized Sama Decentralized Jadi Kalau Kita Punya Dua Grafik Ini Kita Bisa Lihat Ini Contohnya Centralized Centralized Maksudnya Kita Punya Satu Otoritas Satu Otoritas Yang Pegang Kekuasaan Semuanya Dan Dia Yang Men-set Aturan Dalam Sistem Tersebut Ini Bisa Apa Sosial Bisa Kriptografi Bisa Maupun Dari Sistem Komputer Bisa Apapun Yang Sistem Dikontrol Dalam Satu Satu Pihak Itu Sistem Yang Namanya Centralized Atau Autorized Jadi Semuanya Node Yang Lain Harus Obey Dengan Aturan Tersebut Sedangkan Yang Decentralized Sistem Apa Bedanya Dengan Centralized Kalau Decentralized Ini Tidak Ada Autoritas Semuanya Sama Jadi Semua Node Statusnya Ada Sama Dan Rulesnya Itu Diset Berdasarkan Persetujuan Semua Pihak Kalau Yang Centralized Ini Ditentukan Oleh Yang Merah Node Merah Sebagai Autority Node Sedangkan Yang DPS Centralized Ini Semua Mempunyai Keputusan Atau Kedudukan Yang Sama Dalam Membuat Semua Keputusan Biasa Orang Sebagai Konsensus Terus Yang Orang Bilang Centralized Finance Sistem Ada Orang Bilang DeFi Yang Di Centralized Sistem Ini Apa Contohnya Yang Paling Simpel Seperti Di Berarti Bilang Adalah Bank Sebenarnya Institusi Yang Sangat Menyengkelkan Bagi Satu Karena Kenapa Karena Setiap Orang Yang Mau Melakukan Transaksi Misalnya Jill Mau Kirim Uang Ke Ember Atau Mau Kirim Uang Ke Kevin Semua Harus Melalui Bank Dan Bank Menyatakan Aturan Regulasi Misalnya Apakah Jumlah Rekening Kamu Sudah Memenuhi Atau Tidak Free Transfer Berapa Berapa Lama Uang Bisa Ditransfer Dan Sebagainya Maka Ini Sebuah Sistem Yang Menurut Satu Satu Sini Sebaiknya Kalau Bisa Dicoret Aja Jadi Apapun Yang Ada Kenapa Daripada Lewat Pihak Ketiga Kenapa Langsung Pihar Yang Orang Bilang Tadi Dari Sini Kesini Misalnya Jill Mau Kirim Uang Ke Mark Langsung Kirim Uangnya Kecil Terima Uangnya Tidak Perlu Waktu Menunggu Biaya Transfer Dan Itulah Dasar Kenapa Satoshi Nakamoto Menceritakan Sistem Peer Payment Sistem Tujuannya Untuk Menghilangkan Pihak Tiga Di mana Pihak Bank Ini Yang Biasanya Sering Memberikan Tanda Petik Nuansa Yang Tidak Enak Dalam Sistem Perekonomian Karena Dia Bisa Cetak Uang Lebih Dia Bisa Tentuin Cuku Bunganya Dan Sebagainya Maka Ini Yang Membuat Sistem Keuangan Di Dunia Menjadi Terkontrol Dan Biasanya Cuma Orang Dengan Kekuasaan Atau Power Yang Bisa Menguasai Bank Tapi Problemnya Gimana Kalau Kita Tidak Ada Bank Kita Langsung Misalnya Kevin Mau Bayar Ke Alice Kevin Punya Uang Punya Utang Ke Alice 10 Maka Kevin Bayar Langsung Ke Alice Oke Tapi Masalahnya Gimana Kalau Tidak Ada Pihak Di Tengah Yang Otoritas Tadi Misalnya Kevin Punya Utang Ke Bob Nah Kalau Kevin Tadi Ini Istilahnya Malicious Atau Maksudnya Berjahat Dia Bisa Meng-copy Transaksinya Tadi Dia Cuma Bira-pura Alice Aku Bayar 10 Dolar Tapi Dia Copy Transaksinya Tadi Dia Bila Saya Bayar Ke Kamu Jadi Cuma Ganti Nama Di Ceknya Tapi Ceknya Sama Karena Tidak Ada Otoritas Di Tengah Yang Kontrol Itu Bisa Terjadi Solusinya Adalah Seperti Satu Sinakam Untuk Proposal Yaitu Distribute Lager Lager Ini Catatan Keuangan Jadi Setiap Orang Punya Catatan Masing Masing Disini Alice Punya Catatan Bob Punya Catatan Kevin Punya Catatan Dan Semua Ini Open Cara Gimana Solusinya Kevin Punya 12 Alice Punya 0 Bob Punya 6 Maka Alice Juga Punya Catatan Yang Sama Tentang Keuangan Kevin Alice Sama Bob Dan Bob Juga Punya Catatan Yang Sama Tentang Keuangan Kevin Alice Sama Bob Juga Ketika Kevin Melakukan Transfer 10 Dolar Tadi Ke Alice Maka Lager Atau Catatan Tadi Akan Dirubah Semua Jadi Kevin Punya 2 Dolar Alice Jadi Bertambah 10 Dolar Dan Dikirim Ke Bob Maka Ditolak Karena Bob Akan Melihat Kevin Kamu Sekarang Cuman Punya Uang 2 Dolar Bagaimana Mungkin Kamu Bisa Kirim 10 Dolar Ke Aku Jadi Ini Problem Yang Diselesaikan Satoshi Nakamoto Dalam Papernya Yang Disebut Distribute Lager Yang Lama Lama Orang Kenal Dengan Nama Blockchain Sebenarnya Blockchain Kita Sebelum Kita Jelasin Dulu Blockchain Itu Sebuah Ekosistem Sebuah Sistem Harus Ada Ekosistem Jadi Ini Seperti Analoginya Seperti Ekosistem Di Alam Harus Ada Airnya Harus Ada Rumputnya Harus Ada Tanah Harus Ada Pinatang Yang Mengisik Berfungsi Sebagai Komponen Komponen Tersebut Dan Ekosistem Itu Harus Stabil Dan Balanced Ini Paling Penting Stabil Karena Kalau Tidak Balanced Atau Tidak Stabil Contoh Balanced Contoh Yang Kasus Terjadi Sekarang Kemarin Koin Luna Ketika Luna Dan Terra Salah Satu Koin Yang Membackup Koin Yang Lain Itu Hancur Nilainya Maka Tidak Terjadi Imbalanced Situation Jadi Dimana Satu Koin Menderag Koin Yang Lain Sehingga Terjadi Tadi Dan Itu Akan Membuat Sistem Perekonomian Mereka Hancur Dan Bitcoin Ini Menyakinkan Bahwa Sistem Ekosistem Mereka Sistem Yang Stabil Dan Balanced Itu Tapi Bagaimana Kita Lihat Jadi Bitcoin Itu Komponennya Apa Sistem Sistem Bitcoin Kita Tau Bitcoin Tapi Kita Tau Apa Bitcoin Ecosistem Seperti Apa Sebenarnya Gampang Bitcoin Itu Cuma Perlu Network Jadi Perlu Internet Atau Web Server Menghubungkan Semua Node Kita Bisa Komputer Apapun PC Kamu Handphone Kamu Atau Apapun Yang Terhukung Dalam Internet Dan Ada Nodes Nodes Yang Punya Fungsi Tertentu Apakah Fungsi Full Nodes Mining Nodes Atau Lightning Nodes Jadi Kalau Full Nodes Melakukan Verifikasi Pencatatan Dan Penyimpanan Data Mining Nodes 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 Bitcoin Dan Blockchain Tugasnya 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 Isinya Kriptografi Dan Transaction Itulah Kenapa Bitcoin Disebut Cryptocurrency Karena Berdasarkan Kriptografi Dan Transaksi Apa Yang Terjadi Dalam Kita Lihat Sekarang Nodes 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 Contoh Nodes 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 Adalah jaringan komputer yang bisa diakses perdasarkan IP address di seluruh dunia jadi saat ini yang bisa diakses adalah 115.646 Nodes dan dari berbagai negara terbesar, United States, cuman banyak juga yang unknown karena banyak yang menggunakan VPN atau Tor atau apapun, jadi IP mereka nggak bisa dilacak. Tetapi ini adalah distribusi notes dari Bitcoin. Jadi semua notes ini mempunyai fungsi masing-masing, jadi saya perlu jelaskan. Dia sebagai verifikasi, miner, ataupun sebagai lightning notes. Nah, ini semua di sini. Kalau kita bisa lihat live map-nya, kita bisa klik. Nah, ini live-nya. Jadi ini ada Satoshi versi 2.2, 0.21, dan sebagainya versi dari Bitcoin Core yang diinstal oleh mereka. Dan ini adalah semuanya, ini di sini sistem yang live. Kita bisa tahu apakah sistem Bitcoin notes itu benar apa nggak sih. Ini bisa di track di sini. Nah, kriptografi itu apa sih? Kalau orang bilang, ini kalian bisa kelihatan ya? Ini ada sesuatu yang... Ah, oke. Thanks. Katanya ada sesuatu yang... Jadi tadi kita bahas tentang kriptografi. Kriptografi ini apa sih? Kriptografi ini sebenarnya adalah seni untuk menjaga sebuah rahasia. Karena kan kita tahu ya bahwa kita mau kirimin Bitcoin dari satu orang ke orang lain. Bagaimana kita jaga kerahasiaan itu supaya orang yang mengirim maupun yang dikirim itu tersamarkan. Tetapi, makanya orang bilang nama pseudonym gitu ya. Jadi, kita tahu ada orang yang mengirim dari amat tertentu, tetapi kita nggak tahu siapa orang itu. Jadi inilah yang membuat kriptografi ini adalah salah satu faktor yang membuat Bitcoin itu menjadi populer. Karena orang bisa melakukan transaksi tanpa dia takut ketahuan siapa. Melakukannya secara rahasia. Dan ini cuma bisa terjadi antara penerima dan pengirim. Dan nggak bisa disadap sama orang lain dari pihak lain. Nah, ini kalau kita kriptografi, kalau kita bahas sedikit gitu ya. Ada namanya encrypt, ada decrypt gitu ya. Tapi intinya adalah encrypt itu untuk menyembunyikan pesan, decrypt itu untuk merefill pesan tadi itu seperti gimana. Contohnya seperti gini. Misalnya, Bob mau kirim pesan ke Alice gitu ya. Maka dia akan encrypt pesannya gitu. Jadi pesannya setelah di encrypt, jadi yang hitam ini gelap ya. Jadi orang nggak bisa baca. Ketika ini dikirim ke internet, ini dibaca atau dibaca sama orang lain, orang lain nggak tahu apa isinya gitu. Tetapi ketika Alice punya kunci untuk membuka gembok tadi, dia bisa mendapatkan mesej awalnya dari awal tadi. Nah, ini contohnya kriptografi. Jadi kriptografi adalah tadi seni. Ini bukan cuman seni, tapi sains juga. Makanya tadi Pari Pratibi bilang percaya pada matematika atau apapun. Inilah sistem yang dipakai dalam Bitcoin. Bahwa dengan sistem kriptografi, dia bisa menyembunyikan sebuah pesan dan bisa mengembalikan pesan tersebut kepada pihak yang memang ditujukan pesannya. Nah, yang paling sering orang dengar adalah public key sama private key. Di kriptografi itu orang sering, atau di Bitcoin itu, oh private key kamu apa? Untuk generate, biasanya mereka bilangnya itu keyword ya, harus disipun baik-baik. Nah, keyword tadi ini jangan, itu namanya private key. Dan itu digunakan untuk generate wallet kamu, alamat dari Bitcoin address kamu. Dan kita juga punya public key. Nah, private key ini, ini yang kamu harus jaga baik-baik. Sedangkan public key ini adalah yang akan diberikan ke public, jadi semua orang tahu public key. Nah, tapi apa bedanya public key sama private key? Apa gunanya gitu ya? Nah, kita bisa ini. Jadi, private key atau public key ini sebenarnya adalah sistem matematika yang dipakai bagaimana sebuah pesan itu bisa dikunci gitu ya. Di-encrypt misalnya pakai public key, tetapi cuma bisa dibuka sama private key. Atau sebaliknya, bisa dikunci sama private key-nya dia, tapi bisa dibuka sama public key-nya dia. Jadi, cuma satu arah dan cuma satu kunci aja yang kita melakukan. Kalau dia mau encrypt dengan public, maka decrypt-nya harus dengan private-nya. Kalau dia mau encrypt dengan private, maka decrypt bukanya harus dengan public key-nya. Itu aja. Jadi, intinya satu kunci untuk bisa satu arah. Itulah keunggulan dari kriptografi di Bitcoin tadi. Contohnya ini gimana? Misalnya gini, Bob mau kirim data, dokumen. Misalnya, saya mau kirim alis data apapun gitu ya. Saya mau kirim satu Bitcoin ke alis atau apa. Maka Bob nggak bisa sering langsung. Karena ingat, di tengah ini ada Charlie. Charlie ini the bad guy gitu ya. Dia akan mentrase apapun transaksi yang terjadi di sini. Dia akan memonitor. Dan dia bisa tahu istilahnya apa yang akan ditransaksikan. Maka supaya ini aman, tadi Bob bilang, aku minta public key kamu. Ini salah satu cuma animasi aja yang menunjukkan secara garis besar bagaimana public key dan private itu digunakan. Maka alis akan mengenerate secara matematik sebuah namanya public key. Dan public key ini akan dikirimkan ke Bob. Bob menggunakan public key yang dikirimkan tadi untuk mengencrypt pesannya. Atau menguji pesannya dengan public key-nya alis. Dan ketika itu, dikirimkanlah ke alis. Alis bisa buka dengan cara dia mengenerate private key-nya dia. Jadi ketika dia buka dengan private key-nya dia, maka dia bisa dapatkan pesannya balik. Tetapi apa yang terjadi dengan Charlie? Charlie kan jadi cuma dapat pesan yang terkunci tadi. Maka dia nggak ngerti apa ini pesannya. Jadi pesan yang disampaikan tadi aman. Nah, itulah yang disebut dengan public key, private key, di bidang gig kriptogram. Kemudian ada orang juga sering bilang yang namanya digital signature. Atau yang bilang namanya hash function. Oh, hash rate atau apa. Itu namanya digital signature. Digital signature ini tujuannya supaya apa sih? Ketika kita memberikan pesan, kita tahu bahwa pesan itu benar-benar dari orang tertentu. Maka harus tanda tangan. Seperti kita mau kirim cek. Kita tahu bahwa cek itu resmi dari Pratiwi. Karena ada tanda tangannya Pratiwi di sana. Kalau cek itu ditandangannya sama Febbo atau ditandangannya sama aku, maka mungkin bang akan menolak. Oh, nggak bisa. Ini bukan dari kamu. Nah, digital signature inilah yang diperlukan juga untuk memperkuat jaringan Bitcoin, untuk memastikan bahwa yang mengirim itu betul dari Bob, atau dari Pratiwi, atau dari Febbo. Untuk memastikan begitu. Jadi, ini seperti sebenarnya analoginya kayak tanda tangan boleh, atau kalau aku lebih suka kayak fingerprint. Karena fingerprint itu manusia unik. Yang nggak bisa dipalsuin. Dan dari fingerprint itu kita nggak tahu ini siapa orangnya. Kalau kita tanda tangan, masih kita bisa lihat. Misalnya Pratiwi. Oh, ini tanda tangannya Pratiwi. Kita bisa tahu ya. Oh, ini tanda tangannya Bu Febbo. Ini tanda tangannya siapa. Tanda tangannya Anton, tanda tangannya siapa. Tapi kalau fingerprint, kamu disodori fingerprint, kamu tahu nggak ini fingerprintnya siapa. Jadi inilah paling kuat. Jadilah digital signature seperti ini yang dipakai di kriptografi untuk Bitcoin tadi. Untuk memastikan transaksi tadi benar-benar aman, dikirimnya aman, tetapi juga tahu bahwa yang ngirim itu orang yang betul. Bukan orang dari pihak yang tidak melakukan pengiriman dengan cara hash function tadi. Yang dipakai adalah orang kalau sering dengar, yang sering main Bitcoin, pakai SHA-256 atau SHA-256. Biasanya gitu ya. Jadi sebenarnya sebuah algoritma juga. Ini matematika semua. Cuma aku nggak terlalu detail, karena bisa dilihat di video ya. Yang 2 jam 30 menit itu bagaimana ini di pekerjanya. Tapi contohnya paling gampang gini, hash function dari pesan. Misalnya kita punya pesan, today is Monday. Ketika kita kasih fingerprint, kita buat fingerprintnya, pesannya seperti ini. Panjang sering seperti ini. Kalau nggak perlu tahu, nggak ini untuk apa. Tapi kita bisa lihat bedanya. Ketika nanti today is Monday, kita ubah. Tanda seru. Lihat. Tanda tangan digitalnya berubah semua. Jadi SHA-256 ini benar-benar digunakan supaya meyakinkan bahwa dokumen tadi asli. Bukan dokumen yang sudah dibuat oleh orang lain. Jadi di tanda tangan nih. Atau dikasih cap jempol tadi. Ini sistemnya matematis juga ya. Jadi ketika ini juga bisa meyakinkan bahwa nggak ada data yang dirubah. Karena cap jempol itu nggak bisa. Kalau data berubah satu dari titik, jadi tanda seru. Datanya berubah. Maka dalam blockchain akan gampang dikenali. Ketika SHA-256-nya berubah, artinya ada data yang berubah. Artinya blockchain itu nggak valid. Karena blockchain itu sudah di-outar datanya. Jadi teman-teman juga bisa main di password generator. Aku nggak terlalu masuk ke sini. Tapi ini bisa dicoba caranya main 256. Nah, digital signature itu gimana sih? Caranya misalnya gini ya. Tadi kita Alice mau kirim ke Bob. Tapi sekarang Alice harus tanda tangan. Karena mau memastikan bahwa message-nya itu tanda tangannya sama Alice. Jadi Alice sama ada di-generate, private key sama public key. A ini untuk Alice, B ini untuk Bob. Jadi private key itu yang gold ini ya. Private. Karena aku baca private itu penting jadi gold. Warnanya kalau yang chrome ini yang public jadi umum. A itu untuk Alice, B itu untuk Bob. Jadi Alice sama Bob sama-sama generate private key sama public key. Dan kemudian mereka akan bertukar public key. Public key boleh dikasih ke orang-orang ya. Karena namanya public. Maka boleh dikasih tahu ke Alice. Alice punya public key boleh dikasih tahu ke Bob. Tetapi ketika message-nya mau ditanda tangannya sama Alice, Alice harus pakai tanda tangannya dengan private key-nya dia. Karena cuma Alice yang punya tanda tangan khusus untuk message-nya dia. Nah, ketika message-nya dia sudah di tanda tangan ini dan dikunci sama atau dikembok sama public key-nya Bob, maka ini bisa dikirim ke internet. Dan dikirim lewat internet atau apa message-nya dia. Nah, ketika Bob terima, karena ini dikunci pakai public key-nya Bob, maka cuma bisa dibuka sama private key-nya Bob. Bob kan punya private key tadi ya. Maka Bob cuma bisa buka pakai private key-nya. Sedangkan kalau ada C yang punya private key, karena misalnya ada orang lain namanya John, dia punya C. Dia nggak bisa buka, karena yang harus bisa buka cuma private key dari B, karena dia ini dikunci sama public key-nya B. Jadi, ketika sekarang sudah diterima, dia harus mastiin bahwa tanda tangannya itu tanda tangan Alice. Caranya gimana? Ya, pakai aja public key-nya Alice, karena tadi Alice tanda tangannya pakai private key-nya dia. Ketika itu betul, oke, berarti message ini betul, dan ini signature-nya dari Alice. Maka transaksi tersebut adalah transaksi yang benar. Jadi, ini sistem yang terjadi di transaksi sebuah Bitcoin. Ini dari segi security-nya. Kenapa ini sangat kuat dan kenapa nggak bisa di tanda petik, dibobol atau dalam tanda petik, apa yang di-hack dan datanya diganti. Karena mereka mengaplikasinya namanya cryptography. Yang ini namanya asimetrik cryptography. Jadi, terus kita mau jelasin tentang blockchain itu apa. Blockchain itu, cek waktu dulu. Kurang berapa menit? Aku berarti cuma kurang 6 slide lagi. Kurang berapa menit kira-kira? Masih punya waktu 12 menit ya. Oke, sudah cepat. Jadi, ini blockchain. Blockchain strukturnya gimana sih? Jadi, karena kita sudah belajar transaksinya. Kita ingin tahu sekarang blockchain-nya itu seperti apa. Sebenarnya blockchain itu cuma catatan. Tadi, ledger tadi ya. Jadi, di catatan itu ada waktu dan hari kapan block itu dibuat. Ada hash tadi ya, tanda tangan, atau digital side signature dari block sebelumnya. Terus, ada nonce untuk mining. Ada juga, kemudian ini block nomor sekian. Nomor berapa setelah di-generate. Nah, sebenarnya apa bedanya? Kalau orang ekonomi agak susah lihat blockchain. Blockchain sebenarnya kayak catatan accounting biasa. Tanggal sekian, ini apa yang terjadi itemnya. Apa yang terjadi debit sama credit. Ini juga sama, ketika tanggal sekian, Bob kirim data ke Alice sekian. Alice terima dari John sekian. Terus, tanggal 13, misalnya, Robert ke Pratini sekian. Jadi, semuanya tercatat. Ini semuanya tercatat. Dan catatan inilah yang disebut dengan blockchain. Kenapa disebut blockchain? Karena catatan-catatan yang banyak tadi akan dibandol jadi satu. Semua akan dibandol jadi satu, dengan kurutan tertentu jadi catatan seperti ini. Orang biasa buku akutansi, buku catatan akutansi atau ledger dari akutansi. Nah, sistemnya sama, tapi ini bedanya di dunia digital. Maka sama juga. Jadi, lembar yang pertama ini seperti satu blockchain ini. Lembar yang kedua ini blockchain yang berikutnya. Lembar yang ketiga blockchain yang berikutnya. Tetapi dalam menyusun blockchain ini, ada security yang harus dijaga bahwa blockchain sebelumnya, ketika dimasukkan ke blockchain setelahnya, harus punya hash yang valid. Jadi, tanda petik kita bisa bilang, halaman ini nggak boleh dipulak-balik. Dan setiap halaman itu ada nomor serinya. Jadi nomor seri tertentu nggak bisa dipalsuin. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba bikin halaman palsu, tiba-tiba nyisipin di sini. Nah, inilah sistem yang membuat struktur dari blockchain itu disebut immutable. Jadi immutable itu sistemnya nggak bisa diganti. Karena adanya tadi SHA-256, dan adanya sistem tanda tangan digital, maupun adanya sistem kreditografi tadi. Terus, kan kita tadi bilang ya, kalau tadi decentralized system, bagaimana kita mencapai sebuah kesempatan? Nanti kan ingat ya, notes-nya itu kan banyak ya. Jadi ada semua notes, satu, dua, tiga, empat, semua punya link yang sama. Semua punya hubungan yang sama, dan mereka harus membuat sebuah. Kalau membuat sebuah keputusan, bagaimana keputusan itu diambil? Kalau notes A punya pendapat ini, notes B punya pendapat ini, C ini, D ini, ataupun E, setiap notes punya pendapat sendiri-sendiri, bagaimana mereka bisa mencapai sebuah kesepakatan bahwa transaksi ini valid, tanpa adanya pihak sentral. Nah, ini ada yang disebut dengan namanya proof of work. Jadi, mereka setuju bahwa orang yang boleh men-submit data, atau men-bandle, yang boleh melakukan pem-bandle-an tadi, adalah orang yang, atau note yang sudah melakukan proof of work. Di dunia ini kita tahu adanya proof of work sama proof of stake, tapi aku nggak mau jelasin proof of stake, karena nggak di sistemnya bitcoin, tapi bisa lihat di videonya juga, ini aku jelasin lebih detail di sana. Nah, yang kita pakai adalah proof of work. Proof of work ini maksudnya apa? Cuma note tertentu yang melakukan kerja, baru disebut sebagai minor. Dan minor itulah yang boleh melakukan pem-bandle-an tadi. Tandanya pem-bandle-an tadi. Yang inserting, inserting block. Jadi, harus ada note yang melakukan kerja dulu. Kerjanya seperti apa? Nah, sekarang kerjanya apa? Kerjanya adalah fungsi matematika lagi, balik itu. Di mana menemukan has value. Aku cuma buat analoginya aja di sini, supaya gampang. Jadi, kalau orang bilang, oh matematikanya memecahkan puzzle atau apa, orang bilang gitu ya, matematikal puzzle, aku rasa kurang tepat ya istilah ini. Karena, ya ini istilah buku atau apa, tapi yang bener sebenarnya dia cuma nebak angka. Nebak angka sampai targetnya terpenuhi. Sampai target itu valid. Dan dia akan menemukan sebuah nilai yang namanya nonce, untuk dimasukkan sebagai nomor seri dari halaman tadi. Jadi halaman tadi ditandai dengan nomor seri yang ditemukan dari cara memecahkan matematika puzzle tadi. Contohnya gimana? Misalnya ini ya, ada minor A, minor B, minor C. Balik lagi gini ya. Minor A, dan semua minor itu ada transaksi. Ini transaksi, semua transaksi ini di broadcast semua, ke semua minor yang ada di node. Minor tadi yang adalah yang melakukan verifikasi. Minor tadi akan berlomba. Minor 1, minor A, minor B, sama minor C akan berlomba. Untuk mencapai target dulu. Siapa yang mencapai target dulu? Oh, ketika minor A sampai target, dia berhak melakukan pembandelan tadi. Dengan cara memasukkan istilahnya, bloknya ke blockchain tadi. Dan ketika ini di verifikasi betul, dan ini valid, maka minor A mendapatkan reward dalam bentuk Bitcoin. Bisa ya? Aku ulangin ya. Jadi, so simple sih sebenarnya gini. Jadi, semua transaksi tadi kan harus dimasukkan ke dalam blockchain tadi. Harus dimasukkan ke dalam blockchain. Jadi, harus dibuat blockchain nomor 73 untuk mencatat semua ini. Tetapi yang boleh memasukkan ini, itu semua komputer harus punya work atau kerja. Kerjanya bagaimana? Dalam bentuk kompetisi memecahkan matematika. Nah, ini target. Jadi, kalian lihat ini target. Nah, siapa yang mencapai target dulu? Dia yang boleh menaruh blockchain tadi. Ketika ini sudah di verifikasi, dan ini betul, maka reward-nya akan diberikan ke minor A tadi. Karena minor A sebagai winner. Nah, ini gambaran secara makronya bagaimana sebuah transaksi terjadi di blockchain. Tanpa harus detail. Jadi, contoh. Ini aku ada Alice, ada POK. Ini ada dua orang. Di tengah ini adalah ekosistem dari blockchain. Ada nodes. M to nodes, M to miner. Dan ada mempool. Mempool itu mengumpulkan semua transaksi tadi. Dan ini ada sebuah blockchain yang berjalan ke blockchain nomor 70, 71, dan 72. Dan ketika Alice bilang, aku mau kirim kecil satu bitcoin. Bob mau kirim ke misalnya RON 2 bitcoin. Mereka punya transaksi. Maka transaksi tadi akan di broadcastkan ke network. Ke jaringan. Maka, dan transaksi tadi harus dari tangannya sama Alice. Ketika di broadcastkan ke network, maka network akan merespon dengan cara memverifikasi. Apakah punya Alice betul atau tidak. Ketika semua tadi sudah terverifikasi betul, maka transaksi tadi akan di push atau dikirimkan ke miner. Anggap aja seperti tadi. Ini kebetulan minernya cuma satu. Yang halaman sebelumnya minernya tiga. Itu cuma nunjukin untuk balapannya. Tetapi anggap aja minernya yang ada di sistem ini cuma satu. Nah, miner inilah yang tugasnya tadi. Membenggel semua transaksi dengan cara melakukan kriptografi dan hash. Semuanya gitu. Untuk memastikan semuanya betul. Dan ketika sudah diverifikasi sama semua node bahwa ya betul, semua transaksi itu valid, maka blockchain tadi boleh terbentuk dan bisa digabungkan sama sistem yang lain. Makanya ini disebut dengan blockchain. Jadi, block yang terchain atau terhubung satu sama lain. Ini kenapa? Karena ketika orang mau merubah block nomor 72, misalnya begitu. Nggak bisa. Karena dia ada tadi security yang menghubungkan dia sama ini. Dan security yang berikut sebelumnya menghubungkan dia sama ini. Jadi, tidak bisa merubah block nomor 72 dengan segampang itu kalau kamu nggak punya kekuatan power pembooting. Jadi, inilah transaksi yang terjadi secara digital underlying dari sebuah transaksi bitcoin. Dan potensial aplikasinya banyak sekali. Karena tadi aku jelasin bahwa sebenarnya aku juga developer, tapi aku tidak untuk bitcoin. Tapi untuk bidang AI. Tapi sebenarnya banyak sekali potensial aplikasi untuk blockchain maupun kriptografi ini. Contohnya misalnya untuk static registry. Static registry itu misalnya untuk registrasi tanah. Jadi, korang-sorotan tanah kan sekarang masih dalam bentuk kertas atau sebagainya. Rawan hilang, rawan diganti orang, rawan ada duplikasi, dan sebagainya. Kalau pakai blockchain, bayangin. Semuanya tercatat dengan rapi, nggak bisa diganti, dan kita tahu siapa ownernya. Transaksinya kapan, waktunya kapan, ownernya siapa. Patent juga begitu. Kita tahu bahwa patent itu orang sering bertengkar tentang patent. Ini siapa penemunya, tahun berapa, oh enggak, aku dulu, dan sebagainya. Maka bisa diselesaikan dengan blockchain. Terus identity, misalnya identity fraud, atau civil record. Jadi bisa dimasukkan dalam sebuah blockchain. Tapi mungkin blockchain-nya nggak bisa open untuk publik. Ada blockchain yang namanya private blockchain. Jadi private, cuma intent institusi tertentu yang bisa buka. Atau voting. Orang bisa voting, jadi supaya suaranya nggak bisa dialter, datanya nggak bisa dialter, tapi orang semua bisa melihat jumlah voting-nya berapa. Atau orang bilang, orang bilang namanya smart contract. Jadi ada untuk asuransi, trading, untuk musib transaction, NFT, sebagainya itu smart contract. Kayak kalau orang bilang NFT, web 3.0, terus DAO, dan sebagainya itu smart contract. Terus ada dynamic registry, jadi ada supply chain, bagaimana kita bisa men-track supply chain dari sebuah perusahaan dengan menggunakan sistem blockchain. Ada juga yang menggunakan payment, jadi contohnya bitcoin, untuk cross-border, jadi nggak perlu tukar uang, dan sebagainya. Maka dengan sistem blockchain bisa dilakukan. Ataupun ICO. Misalnya ini sekarang banyak koin-koin yang lain, yang harus dipasang pada juga. Misalnya koin yang turunan-turunan dari bukan non-bitcoin, maupun non dari pengembangan, khususnya biasanya dari pengembangan dari platform Ethereum. Nah, itulah yang disebut dengan ICO. Jadi inilah potensial aplikasi yang sudah dipunuhkan. Aku rasa itu saja sih, sudah cukup selesai. Oke. Semoga mahasiswa-mahasiswanya masih hidup semua ya. Dari 52-46, jadi sudah gugur 6 tadi. Sudah gugur 6. Sudah gugur 6. Yaudah, waktunya pas ya. Aku mepet banget pas ini udah. Mau jumpa. Ini udah tanya-jawab juga di chat room, di chat area ya. Mungkin dari Miss Pratiwi. Ini Mbak Tia udah nanya-nanya, termasuk yang 5 pertanyaan pertama ya. Oke, aku tanya dulu ya. Aku jawab dari pertanyaan Aci. Oke, pertanyaan Aci saya sampaikan lisan ya. Mohon penjelasan lebih detail mengenai perbedaan bursa saham umum dengan saham kripto yang tahu sedikit kalau bursa saham via sekuritas dan kalau kripto via exchange. Mohon penjelasannya. Oke, bursa saham itu memang ada satu wadah atau platform itu namanya sekuritas ya. Jadi kayak mereka tempat untuk jual-beli saham. Dan semuanya itu sifatnya sama harganya kayak itu ya. Nah, tapi kalau bursa kripto exchange, itu adalah, kalian tahu arti dari exchange itu tersendiri merupakan tukar-menukar. Prinsipnya sama, sama seperti kayak kita itu menukarkan uang di, kita misalnya jalan-jalan ke luar negeri nih, misalnya ke Singapur. Lalu kita bawa uang 1 juta rupiah. Nah, kalau kita bawa uang ke 1 juta rupiah, kita ke Singapur, kita tukar uang kita di tempat namanya exchange. Nah, kita akan langsung tukar ke counter exchange. Nah, tapi perbedaannya kalau exchange kripto, itu adalah misalnya saya punya rupiah, lalu Kho Santos punya bitcoin misalnya ya. Dan kita mendaftarkan diri kita itu di exchange. Salah satunya misalnya tadi rekeningku, lalu ada Indodax, ada Luno, dan sebagainya. Kita tukarkan uang. Nah, bisa jadi Kho Santos itu jual bitcoinnya, lalu saya beli pakai rupiah. Nah, exchange ini yang menjadi escrow servicenya. Kadang exchange pun juga punya bitcoinnya, dan bisa membeli bitcoin kita juga. Kayak itu ya. Jadi, ibaratnya exchange itu kayak Tokopedia-nya, atau kayak Bukalapak, dan sebagainya, untuk kita itu jual-beli langsung. Makanya, di beberapa exchange, harganya itu bisa beda. Misalnya di toko kripto, harga bitcoin hari ini mungkin bisa 500 juta per satu bitcoin. Tapi di tempat lain, misalnya di Luno, bisa lebih mahal, misalnya 510 juta, tergantung trading volumenya juga. Lalu, let's say di rekeningku, bisa harganya 490 juta, lebih murah. Tergantung semakin banyak trading volume, ataupun orang yang melakukan jual-beli di sana, spread, atau kayak selisih harga jual-belinya itu semakin pendek, atau sedikit, itu lebih baik lagi. Menjawab ya, Aci ya. Lalu yang kedua, Alphonse, dibandingkan dengan Ethereum, apakah BTC itu untuk ke depannya tidak ada improvement dari sistem validasi, sedangkan BTC bisa dianggap sebagai emas karena limited supply. Ini ada banyak misleading di statement ini, maaf kata ya. Yang pertama adalah, bitcoin sudah mengalami improvement berkali-kali, jadi setiap ada improvement dalam sistem, dalam coding, itu dinamakan sebagai fork. garpu itu ya. Nah, bitcoin sendiri, itu untuk sistem supply uangnya, itu sampai sekarang tidak berubah. Jadi, sampai sekarang itu masih 21 juta, karena dia menggunakan sebuah sistem yang jadi satu. Misalnya gini ya, setiap blok, tadi Ko Santo sempat mention ya, bahwa setiap blok itu yang terbentuk, miner yang menang, yang paling cepat, itu mendapatkan benefit atau insentif berupa bitcoin reward, atau block reward. yakni 50 bitcoin setiap 10 menit yang menang. Itu diawali dari tahun 2009. Jadi, setiap ada transaksi yang divalidasi, diverifikasi, ada satu blok baru kan, itu dapat 50 bitcoin. Nah, setiap dua minggu sekali, akan ada difficulty adjustment. Setiap dua minggu sekali, atau 2016 blok. Nah, setiap empat tahun, atau 210 ribu, akan ada terjadi halving, atau pemotongan 50% dari block reward, yang dulunya di tahun 2009, itu 50 bitcoin per block reward, itu sekarang jadi 25, empat tahun kemudian. Nah, sekarang ini 6,25. Nah, kalau kita teruskan, dan kita hitung berdasarkan sistem itu, nanti kita akan menemui bahwa block terakhir itu di tahun 2000, sorry, insentif terakhir akan dibelikan di tahun 2140, kayaknya, itu ada perhitungannya sendiri. Nah, validasi akan terus berjalan, karena ada transaction fee. Dan di tahun 2017, ada yang namanya upgrade. Misalnya, ada bitcoin improvement proposal, ada sistem namanya, sistem segwit. Jadi, ada penyederhanaan, jadi block yang di dalam itu, transaksinya bisa lebih banyak. Tadi kan, Ko Santus mau memberikan analogi, bahwa di dalam satu block itu, terdapat banyak transaksi yang tersatat. Iya enggak? Nah, tapi karena ada penyederhanaan itu, maka sistem validasinya tetap aman, blocknya tetap sama, satu mega, tapi itu dikompres, kayak gitu ya. Misalnya di nihil, enggak usah pakai digital signature atau apa, kayak gitu ya. Jadi, tetap ada improvement, jadi lebih cepat. Misalnya improvement terakhir yang ada, barusan di tahun 2021, kemarin November, ada yang namanya taproot, taproot aktifasi. Jadi, kalau Anda, Alphone, mengatakan bahwa, udah berhenti improvementnya, itu enggak benar. Lalu dianggap sebagai emas, karena limited supply. Sekarang saya balik, Anda tahu dari mana, kalau emas itu limited supply? Apakah Anda tahu total, supply emas di dunia? Enggak ada yang tahu. Ya itu ya. Satu-satunya yang limited supply itu, cuma Bitcoin. Nah, apakah Bitcoin akan jadi emas, hanya sebagai store of value? Tidak juga. Karena sekarang pun, Bitcoin juga diterima, sebagai alat pembayaran. Dan bahkan dari tahun 2010, pun Bitcoin itu bisa dibeli, untuk pizza. 10 ribu Bitcoin dibelikan, dibelanjakan, beli dua pizza. Makanya kemarin, tanggal 22, ada yang namanya, Bitcoin Pizza Day. Tapi sekarang, harga Bitcoinnya itu, semakin value-nya semakin tinggi. Sekarang Bitcoin bisa beli apartemen. Di Argentina, di Brasilia. It means, bahwa uang kita, yang kalau kita simpen, dalam bentuk Bitcoin, value-nya akan getting higher. Kayak itu ya. Ini ada sistem makroekonomi, yang perlu kita jelaskan, ke depannya ya. Panjang lebar lebih-an. Kayak itu ya. Jadi, untuk penggunaan Bitcoin sebagai apa? Sebagai medium of exchange, store of value, unit of account, tiga-tiganya bisa tergantung Anda sendiri. Nah, kalau someday semua negara itu, hyper-Bitcoinization, atau, mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender, atau mata uang resmi, yaudah, kita pakai Bitcoin. Kayak itu. Sama kayak di, US pun, mau beli Tesla dulu, tempat pakai Bitcoin bisa. Atau beli Starbucks di El Salvador pun pakai Bitcoin juga bisa. Gucci, Balenciaga, itu sekarang terima pembayaran pakai Bitcoin. Nah, bebas. Anda mau pakai Bitcoin atau enggak, terserah Anda. Karena lebih mudah daripada penggunaan emas. Emas tidak bisa. Kalian, tiba-tiba Anda ke Starbucks, lalu Anda punya satu gram emas, Anda potong untuk beli Starbucks. Tidak bisa, kan? Tapi kalau Bitcoin bisa. Kalian pakai sekian ratus satoshi pun, sudah bisa. By the way, satu Bitcoin itu adalah 100 juta satoshi. Semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya. Muhammad Wahyu Fadila, kalau saya beli Bitcoin di exchanger, dan terus saya tabung dan simpan di sana, berarti prinsip decentralized-nya Bitcoin tidak berlaku dong? Karena yang saya tahu, exchanger dikelola secara centralized. Benar. Ini ibaratnya seperti ini. Anda beli emas, lalu Anda titipkan di toko emas. Artinya tetap centralized. Iya. Kalau tiba-tiba bangkrut, ya tiba-tiba, exchanger tersebut juga harus memberikan gantian. ruki. That's why saya pun suka menyarankan untuk, yaudah, Anda kalau beli ya, self-custody. Itu saya sempat ada tulisan. Easy to use juga. Easy to use juga. Tergantung dari kemauan Anda. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih mempertimbangkan, aduh, Bitcoin aku mungkin masih baru di CA dan sebagainya. Sayang banget. Kalau misalnya tadi keystone berapa harganya? Keystone sekitar 100, kalau sampai sini sekitar. Jadi saya sempat ada tulisan, dan ada juga kondisi yang terjadi di Kanada. Saya ada medium juga. Kalau kalian mau baca lebih panjang lebar tentang simpan Bitcoin-nya itu gimana, cara mengamankan gimana, saya ada tutorial juga. Saya ada upload di Coinveritas. Bahkan yang tadi Ko Santo sempat jelaskan lebih panjang lebar, itu ada di Coinveritas ya. Di YouTube-nya sana. Di sini. Kalian bisa cek di sini. Kayak itu ya. Jadi saya ada beberapa tutorial bahkan untuk penyimpanan. Lalu di tutorialnya untuk Indonesia Bitcoin Conference, kita juga bahas tentang gimana kondisi kalau kita itu cuma taruh uang di central exchange gimana. Jadi trade-off-nya dari decentralization, karena kita menihilkan pihak ketiga, otomatis responsibility itu ada di kita. Ya enggak? Ya itu ya. Lalu semoga menjawab. Lalu jumlah Bitcoin hanya 21 juta. Oh ya. Apakah decentralized biar benar-benar aman? Saya bisa jawab, ya dan tidak. Kalau Anda gagal untuk menyimpan Bitcoin Anda dengan aman, seed phrases-nya, private key-nya Anda tebar kemana-mana, ya bisa hilang. di-hack sama orang, di-siphon. Jadi kayak di-withdraw sama orang. Kayak itu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, jumlah Bitcoin hanya 21 juta, apakah itu akan cukup di masa depan? Mengingat visi Bitcoin untuk menjadi mata uang yang digunakan di seluruh dunia. Satu Bitcoin itu sama dengan 100 juta satoshi. Kayak itu ya. Dan kalau kita pakai, dan kita kerja lagi, kita dapat Bitcoin juga kan. Kembali lagi, kita terlalu terbiasa dengan sistem inflationary. inflationary. Tapi bukan berarti ketika Anda dapat uang, misalnya uang gaji Anda, misalnya, let's say ya, teman-teman UMR, gajinya 5 juta. Apakah kita akan simpan aja? Kan kita akan dapat uang lagi kalau kita bekerja. Kayak itu ya. Jadi, kita beda kalau hiper-Bitcoinisasi atau kayak kita mengadopsi Bitcoin itu secara uang, secara medium of exchange, kita akan dapat uang lagi kalau kita bekerja. Kayak itu. Lalu, apa kelemahan dari blockchain dan apa perbedaan dari Holochain yang katanya menjadi saingan dari blockchain? Blockchain ini sendiri bukanlah invention yang baru. Mungkin nanti Ko Santos bisa nambahin ya. Karena sebelum Bitcoin ini ada, sebelumnya itu ada a sort of history dari David Chomp ataupun ada history dari e-cash dan sebagainya, kriptographer yang membuat sistem digital money. Ini bukan sesuatu yang baru. Nah, blockchain ini sendiri bagi beberapa orang box-nya adalah besar. Size-nya itu besar. Tapi tergantung lagi dari sistem yang mau kita amankan. Ada selalu ada trade-off-nya juga. Tapi menurut saya secara pribadi, blockchain ini bersifat immutable dengan kita menambahkan komponen misalnya kriptografi, SHA-256, hashing hashing system lalu digital signature dan sebagainya. Itu adalah fitur yang memastikan bahwa uang kita ini aman dan tidak ada peretasan. Karena untuk meretas Bitcoin itu harganya sangat mahal dan tidak ada yang bisa meretas sampai sekarang. Bahkan super power country sekalipun. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak ada satu orang pun yang bisa kontrol secara total supply maupun kontrol secara sistem. Contohnya apa? Misalnya saya mention Solana. Dia bilang bahwa sistemnya lebih cepat daripada Bitcoin. Tapi dia sistemnya down berapa kali. Saya perbankan di luar sana. Berapa kali Anda melihat bahwa oh sistem bank biru lagi down. Dia tidak bisa tarik uang di ATM. Mati enggak? Kalau ternyata itu bolak-balik terjadi. Lalu ada sistem yang lain lagi. Single failure juga. Tiba-tiba uang Anda hilang dalam sekejap. Karena ada orang yang hack. Di Bitcoin enggak bisa. karena sangat secure. Itulah yang membuat Bitcoin sistemnya robust. Lalu apakah bisa direalisasikan kripto untuk transaksi dalam kegiatan sehari-hari seperti uang kertas jika bisa apa dampak positif dan negatifnya bagi Indonesia? Pertama direalisasikannya kripto untuk transaksi dalam kegiatan sehari-hari masih ilegal karena menurut peraturan BAPETI tahun 2018 bahwa Bitcoin ini masih dianggap sebagai aset komoditas. layaknya emas, oil, lalu batu bara dan sebagainya. That's why di Indonesia untuk secara legal kita menganggapnya sebagai store of value. Menyimpan nilai kekayaan kita agar kedepannya nilai uang yang kita punya sekarang tetap sama atau bahkan lebih banyak. Tapi kalau kita menggunakannya sebagai uang sama halnya di Indonesia kita kan dilarang atau ilegal untuk menggunakan USD di Indonesia karena apa? Itu bikin nilai rupiahnya semakin lemah. kayak itu. Tapi tidak menutup kita tidak naif banyak orang yang takut untuk simpan uang dalam rupiah. Sama halnya dengan banyak orang yang takut simpan uangnya dalam Bolivar ataupun mata uang Simbapwe. Mereka simpannya dalam dolar karena mereka merasa bahwa nilai dolar ini relatif lebih aman. That's why jika Anda merasa bahwa Indonesia kurang kuat untuk tabung nilai rupiahnya apalagi dulu kalau kalian tanya di papa mama mungkin Miss Feby juga pernah ngalami di tahun 1998 nilai dolar tiba-tiba naik jadi 18.000 rupiah sebelumnya 2.000 rupiah nilai tukarnya beda nah that's why dampaknya tergantung secara kita secara pribadi apakah kita itu aktif dalam ekspor impor bisnisnya kita nah kalau kita aktif dalam ekspor impor tapi uang kita hanya kita taruh dalam rupiah padahal kalau kita impor itu kita pakai US ya mati dong kalau nilai US tiba-tiba melonjak dua kali lipat kayak tahun 98 yang maren jadi inilah kenapa perusahaan besar di dunia sekarang nggak hanya taruh di mata uang foreign tapi taruh di bitcoin sebagai treasury mereka untuk menghentikan cash karena nilai cash itu yang semakin menurun kayak itu karena transaksi yang lambat dan mahalnya fee apa solusi yang diberikan bitcoin agar bisa dijadikan pembayaran secara cepat dan murah ini pertanyaan dari Yoga Perdana Anda berarti belum tahu tentang bitcoin layer 2 lightning network pertama transaksi bitcoin itu murah saya tunjukin bitcoin transaction itu kalau kalian mau lakuin kalian coba dilihat di setiap kalian mau melakukan transaksi kalian bisa cek di blockchain explorer ini saya tunjukin kalian bisa cek di mempool.space disini Anda bisa lihat semua transaksi yang lagi dilakukan detik ini sekarang ini low priority satu satoshi per VB jadi disini kalian bisa klik disini ini lagi kosong tidak terlalu banyak orang yang transaksi dia transaksi sekian 6 bitcoin nilainya kita bisa lihat disini ini reward yang dia dapat transaksi 10 juta rupiah totalnya kena 18 dolar memang kelihatan mahal tapi yang lain saya pun transfer uang bitcoin itu dari transaksi saya ke wallet saya pribadi itu rata-rata cuma 4.000 5.000 jadi tergantung traffic hari itu tapi kalau pun Anda mau transaksi yang lebih murah Anda bisa pakai wallet dengan lightning network itu biasanya tidak sampai 1 cent dan kalau Anda merasa bahwa bitcoin itu mahal transaksinya karena Anda melihat dari withdraw-nya dari exchange itu dipatok flat 0,0005 bitcoin atau setara sekitar 300 ribuan padahal tidak semahal itu padahal hanya beberapa ribu rupiah saja jadi kalian bisa cek cek disini lalu ini terakhir pertanyaan dari Lia banyak informasi beredar super XRP SLM dan crypto lain yang compatible dengan ISO 2002 yang akan bertahan sedangkan BTC dan crypto lain akan mati karena gagal melalui regulasi ini salah total karena ini adalah saingan dari bitcoin karena XRP itu sudah masuk ke pengadilan kena tuntutan dari SEC karena dia lolos how we test how we test ini adalah bukti bahwa dia merupakan security instead of commodity satu-satunya yang tidak lolos how we test itu cuma bitcoin yang merupakan aset dan merupakan currency sedangkan Ethereum XRP Monero dan sebagainya mereka lolos how we test kenapa mereka punya perusahaan mereka punya marketing team mereka punya development dan mereka menjual coin mereka yang mereka mining di awal jadi misalnya kalian mau punya uang developernya dulu itu yang punya uangnya dulu baru mereka jual ke anda bukankah itu saham nah kalau dia itu saham dan tidak mengikuti regulasi dari SEC berarti mereka termasuk unregulated security dan kepala dari SEC di US itu sudah mewanti-wanti bahwa nasib kripto yang lain itu akan sama seperti Luna dan USP jadi hati-hati dalam mencerna informasi apalagi kalau informasi itu diinfokan dari orang-orang yang merupakan pegawainya XRP ataupun developernya XRP otomatis mereka jualan punya mereka sendiri sedangkan saya ataupun Kosantos di sini saya tidak dibayar oleh Satoshi Nakamoto saya pun juga pure karena saya edukasi saya pun juga edukasi hal ini karena banyaknya misleading yang terjadi di masyarakat Indonesia kayak itu saya akan pilih 5 penanya pertama minta tolong untuk kalian kasih email ini saya cuma mau nambah semenit tadi ada pertanyaan yang bedanya Holochain sama blockchain apa kelemahan dari blockchain ini maksudnya blockchain secara general atau blockchain bitcoin ini coba Muhammad Andika Utomo bisa open mic ini karena harus diperjelasin dulu ini kelemahan blockchain dari bitcoin atau kelemahan blockchain in general ini jawabannya jangan-jangan berbeda apa bedanya sama Holochain gitu ya gak ada ya atau kalau ini dia bilang ini tadi seperti yang dibahas blockchainnya bitcoin mungkin ya tadi kelemahannya ada orang bilang oh mungkin transaksinya lama atau apa tapi kan bisa di supply dengan atau di di compensate dengan tadi adanya bitcoin lightning network dan sebagainya tapi kalau ditanya secara general apakah setiap blockchain itu punya kelemahan sebenarnya kita gak bisa bilang begitu karena blockchain itu cuma catatan aja lemah atau tidaknya tergantung apakah kamu kasih security di sana bagaimana kamu memilih sistem keamanannya di sana bagaimana kamu memilih cara mengamankan satu blockchain ke blockchain yang lain mungkin karena contoh di blockchainnya bitcoin sama ethereum kita pakai proof of work sedangkan ada blockchain lain yang pakai proof of stake itu akan bisa kita baru kita bisa debate apa kelemahannya apa kelebihannya dari masing-masing blockchain tapi kalau secara general blockchain sebenarnya cuma catatan tadi catatan yang dibandle tadi tergantung kamu menambahin apa security nya sistemnya seperti gimana cara kamu verifikasi blockchainnya seperti apa dan bagaimana cara kamu menambahkan block baru ke blockchainnya bagaimana cara forkingnya bagaimana development bagaimana jadi relatif kita gak bisa bilang langsung ini ada kelemahan atau gak ada kelemahan kalau apa bedanya sama yang blockchain blockchain kan dibangun diatasnya ethereum setahu saya karena saya sebenarnya gak terlalu main hal-hal yang turunannya ethereum karena menurut aku itu tergantung developer sukanya apa cuman ya pasti akan ada pro atau kontranya tetapi aku rasa secara general blockchain itu tergantung bagaimana developer membentuk sistem dari blockchain itu sendiri gitu aja oke ada tambahan dari miss pratiwi benar ya intinya yang berusaha disolve oleh alternative coin saya mempermudah anda ya untuk memetakan vitalik baterin atau yang merupakan salah satu co-founder dari ethereum dengan coin eth eth itu ya dia itu mengatakan bahwa problem dari blockchain itu sendiri itu ada yang namanya blockchain trilema tiga hal yang pertama kalau kamu mau cepat atau skalabilitas sorry ya skalabilitas desentralisasi dan security tiga hal ini kayak itu ya jadi banyak orang yang aji mumpung bikin coin itu cuman point out bahwa oh bitcoin itu cuman bisa 8 atau 7 transaction per second per detik nah mereka mencoba untuk lebih kenceng oh aku dalam satu detik bisa 60 ribu transaksi gitu ya oh pake apa pake sistemnya ini pencatatan distributed ledernya kayak itu nah mereka itu banyak point out di skalabilitas padahal padahal itu trade offnya adalah tidak secure tidak desentralis gak ada bedanya mereka dengan perbankan biasa dan bahkan lebih parah dari sistem perekonomian sekarang karena apa mereka kan pihak swasta dan mereka mencetak uang mereka sendiri dan anda yang menukarkan uang anda untuk membeli coin mereka dengan tidak ada jaminan bahwa kalau coin itu tiba-tiba drop sama seperti luna dan coin-coin yang hancur lainnya di tahun 2018 ya bye bener lebih kencang tapi tidak secure tidak ada gunanya jago nah kondisinya seperti ini juga bitcoin banyak yang lupa orang-orang banyak yang lupa bahwa bitcoin pun bisa kita taruh di sebuah sidechain sidechain itu adalah lebih gamanya gini saya punya node sendiri atau komputer sendiri sistem tersendiri untuk naruh uang saya sebagai quote-unquote uang kas jadi saya mau pakai uang ini lebih cepat dalam hitungan detik itu sudah sampai saya pun pakai lightning network hanya kirim 5 dolar aja ke US itu real time sampai kayak itu jadi kalau kalian memang ingin lebih ngobrol lebih dalam saya ada telegram group itu Indonesia bitcoin community welcome for everyone untuk join dan kita banyak bahas tentang security kita nggak bahas tentang price action dan sebagainya karena kita nggak investasi bodong dan sebagainya lightning bisa 25 juta TPS transaction per second kayak itu ya jadi tapi ada trade offnya tersendiri agak centralized kalau kita nggak bikin lightning notenya kita sendiri thank you untuk Desi untuk sharingnya jadi kalau kalian mau join ke telegram group dan diskusi dengan teman-teman yang lain mereka suka sharing tentang gimana caranya secure ini dan itu pakai hardware yang mana kayak itu bisa join juga oke so I think it's a wrap dari Miss Pratwi dan Santos ada last word nggak dari Santos untuk last word ya mungkin do your diligence do your own research itu adalah kata-kata yang selalu dipakai dan ada dua apa ya dua hal yang harus diingat dalam investasi ada yang namanya resiko ada yang namanya management resiko begitu ya kalau kamu berani mengambil resiko harus tahu caranya memanajemen resiko dan investment itu yang seperti banyak orang bilang di media bahwa harus rasional dan harus legal di Indonesia lakukan dua itu kalau dirasa ada yang menawarkan investment dengan 30% sebulan atau ikutlah model-model robot 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 gedek atau robot apapun itu lah yang bisa kasih kamu itu please stay away it's not because aku tahu itu uang kalian kalian berhak melakukan apapun dengan uang kalian cuman ini adalah saran dari orang-orang yang sudah mendengar dan mengalami sendiri ketika mereka duitnya habis bahkan saving life saving mereka habis karena mereka ikut dalam investasi yang mereka sendiri tidak ngerti tidak paham dan tidak jelas dan tidak legal itu mungkin kata-kata terima kasih oke jadi thank you terima kasih banyak buat Nisra Tiwi buat Santos buat teman-teman di luar UC yang juga sudah bergabung di sini juga thank you buat mahasiswa yang masih stay sampai sekarang kayaknya ada beberapa tadi yang izin karena harus ada awarding night begitu terus thank you juga untuk rekeningku.com jadi mungkin teman-teman kalau mau mampir-mampir ke rekeningku.com silakan terima kasih untuk sponsornya hari ini ya oke mungkin berikutnya kalau kalian masih tertarik dengan topik ini seperti kata mispratiwi silakan bergabung di grup tele ada di chat ya tadi aku udah kasih mungkin nanti aku kasih juga ke teman-teman di line group ya terima kasih untuk materinya yang menarik hari ini saya dapat banyak sekali pencerahan dan insight dari pembicara-bicara hari ini semoga kalian juga karena kita nggak pernah tahu ya maksudnya kita juga jangan close-minded bahwa ah udahlah main aman aja ya main aman sih main aman kan aman itu adalah bagaimana kita memanagenya terus jangan lupa seperti yang selalu saya bilang kalau kalian belajar financial itu satu high risk high return jadi kalau kalian diiming-imingi high return harus tahu bahwa itu di belakangnya ada high risk jadi silakan kalian lakukan riset baik-baik dan harus tahu kalian kan belajar di UC untuk calculated risk taker kan jadi nggak cuma risk taker tapi harus dikalkulasi dengan baik oke so I think that's it terima kasih banyak sampai jumpa minggu depan sampai jumpa Miss Pratiwi dan Mbak Santos ya bye-bye thank you semua sorry see you all thank you thank you thank you all and meeting for all ya jajah thank you